...bekerja di pantai. Maturi yang diberikan untuk administrasi publik meliputi kebijakan publik dan manajemen publik. Kebijakan publik berisi formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Manajemen publik meliputi inovasi pelayanan publik, keuangan daerah, dan bagaimana cara melaksanakan otonomi daerah di Indonesia agar bisa efektif dan efisien. Dalam menunjang pembelajaran, kami menyediakan ruang kelas yang kondusif, perpustakaan, dan semua pendidikan kami dipenjang oleh para profesor dan dokter yang kompeten dalam bidang administrasi publik. Kerjasama yang dilakukan oleh program dokter administrasi publik meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. DAP juga memiliki kerjasama biasiswa seperti BPPDM, BUDDM, RPDT, MORA, dan masih penang wadah. Bagaimana setelah menyaksikan program S-1, S-2, dan S-3? Kerangkan berikut ini, program dokter depan untuk administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, dokter Alvin Basri. Saya sekarang menjaga sebagai ketua komisi diri di KMD, BUDDM, Jalan. Saya adalah alumni dokter Akhubu Kudid, bisik kudid, anggapkan berjaga. Kudid, Jaya. Hai, saya Angkiti, anggota okusbaraan dari Indonesia. Saya merupakan alumni dari Pakistan Administrasi Kudid, BUDDM, BUDDM. Kudid, Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dokter Insinyur Muhammad Arifin, TMSI. Sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebunian Kabupaten Kemalaman. Saya merupakan alumni dokter Akhubu Kudid, BUDDM, Angkatan 11. Saya bangga menjadi alumni di AP. Kudid, Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dokter Dalam Araman FSI. Sekarang menjabat sebagai dosen imun politik perusahaan pusaleh. Dan saya merupakan alumni dari dokter bisik pabrik, bisik kudid, Angkatan 10. Saya bangga menjadi alumni dokter bisik pabrik, pabrik Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dokter Hadi Jumetri, SKNN. Sekarang menjabat sebagai Bupati Kemalaman. Dan saya merupakan alumni dari dokter administrasi publik, bisik kudid, Angkatan 11. Saya bangga menjadi alumni di AP. Kudid, publik Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohamad Zain ADV sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi E. Saya adalah alumni magister administrasi publik, fisik, unhid. Publik Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya simponion sekretaris daerah Komisi Jawa Tengah menyambut baik program magister administrasi publik dan juga dokter administrasi publik yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi E. Di samping, saya selaku birokrat pemerintah, saya juga selaku badus yang tidak tetap dan komisi di MAP maupun DAP. Dan Alhamdulillah, berurusan dengan kisaran publik dan dokter publik, Kudid ini menyediakan sayang yang baik, sehingga sangat diperlukan dan kebutuhkan untuk kemajuan bangsa dan negara, dan khususnya Provinsi Jawa Tengah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati. 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 Baik, terima kasih Ibu Kadek yang mewakili Bapak Detan untuk membuka acara webinar kali ini. Sebelumnya akan saya mulai. Selamat pagi dulu pada para narasumber yang pagi ini syukur Alhamdulillah bisa memberikan ilmunya kepada kami, yaitu Dr. Deva Ola Kusumaw Sari. Selamat pagi, Ibu Ola. Biasanya kami memanggilnya Bu Ola ini karena sangat panjang ya. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ola, kamu mana ya? Dan membicara kedua adalah Bapak Dr. Nurhadi Susanto S.H.M. Selamat pagi, Bapak Nurhadi. Selamat pagi, Ibu. Alhamdulillah, Assalamualaikum, Bapak. Dan yang ketiga adalah nanti Ibu Kadek, yaitu Dr. Dr. Luminense. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum. Pagi, Ibu. Assalamualaikum. Baiklah, pertama-tama ini saya sebetulnya disuruh merangkap oleh Bu Kadek, baik menjadi MC dan sekaligus moderator. Ini rapelan ini Ibu Bapak. Baiklah, karena ini sudah jamnya. Pembicara pertama nanti kita akan dimulai oleh Bu Ola. Maaf, Bu Ola, boleh saya memanggil Bu Ola saja, karena Ibu sudah sangat familiar. Beliau adalah staff pengajar di Universitas Gajah Maja, dan beliau sudah sangat ahli sekali dalam bidang policy brief ini. Dan saya rasa ini ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami semua, para peserta tentunya, dan kami para dosen. Dan juga pembicara yang kedua nanti adalah Bapak Dr. Nur Hadi, sama-sama pakarnya dalam legal drafting, Bapak. Betul-betulnya beliau juga di dari Universitas Gajah Mada. Sangat senang sekali kami pada bagian ini bisa menambah ilmu dari beliau berdua, dan tentu saja tidak lupa dengan Ibu Trini Meseh. Ini sebetulnya CV beliau berdua, ini pembicara dari UKM ini sangat banyak. Nanti kalau saya baca, waktunya terlalu lama ya Bu Ola, ya yang jelas beliau sudah sangat ahli ekspor di dalam bidang-bidang policy brief, dan juga akar dalam bagaimana taktis kami pernah dilajari oleh beliau untuk menulis di jurnal spokus dan sebagainya, supaya tidak berpanjang lebar, begitu juga dengan Bapak Nur Hadi yang sudah menjadi ahli dalam legal drafting, bahkan menjadi konsultan di dalam penulisan-penulisan rancangan-rancangan kebijakan yang di partai pemerintah daerah. Baik, saya rasa saya tidak akan berpanjang lebar, marilah kita sama-sama nanti. Jadi untuk pembicara pertama, saya berikan waktu kepada Ibu Ola, kira-kira sekitar 20-30 menit Ibu. Oke, Ibu kalau dibalik dulu Pak Nur Hadi, tanya semuanya? Oh ya, coba saya hubungi. Bagaimana Bapak Nur Hadi? Bapak sudah disediakan membalik ini karena Ibu Ola mungkin baru. Bagaimana Bapak Nur Hadi? Iya, saya coba Ibu ya, ini karena baru pertama menggunakan Microsoft Teams, saya coba tag filenya dulu. Iya. Kalau mungkin kan. Atau mungkin bisa dibantu file yang kami kirim tadi Ibu ya? Iya, monggu ini pelan-pelan ya. Jika ada yang membantu operator, file-nya dikirim di mana Bapak? Di Mbak Cynthia Ibu. Oh, di Mbak Cynthia, oke. Oke. Baik Bapak, kami rasa tim kami yang di sini sudah bisa. Mau, Bapak? Dan proses ini. Bisa dimulai, Ibu. Iya, Bapak, mau, Bu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Alhamdulillah ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, khususnya dari undi. Terima kasih tadi Ibu Kadir sudah membuka. Salam kenal, Bapak Ibu jika belum pernah bertemu. Mohon maaf nanti jika dalam penyampaian ada kekurangan. Karena memang dengan skema daring ini kita masih beradaptasi terus. Dan berharapnya nanti selain di forum daring ini kita bisa bertemu di luar jaringan atau via luring. Bapak Ibu kami diberi mandat oleh Panitia untuk menyampaikan tentang legal drafting. Ini kalau kami bisa mengupload akan lebih mudah. Tapi mohon maaf ini merepotkan Panitia. Yang pertama bahwasannya ketika kita mendiskusikan legal drafting ini ada skup yang cukup luas. Bahwasannya legal drafting ini bisa dimaknai aktivitas untuk membuat draft. Baik itu dari sisi private maupun sisi public. Nah legal drafting sendiri Bapak Ibu kalau di dalam aktivitas praktisi hukum di sisi para praktisi untuk private sector baik itu perorangan maupun corporate mengusun kontrak itu juga disebut dengan legal drafting. membuat MOU kemudian melakukan transaksi-transaksi yang itu diharapkan memiliki kekuatan hukum tetapi nanti yang akan kita diskusikan adalah legal drafting dari sisi publik khususnya di dalam administrasi atau penatausahaan pemerintahan. Kita juga mengenal ada hukum tata negara, ada hukum administrasi negara. Nah legal drafting ini lebih banyak aktivitas yang ada di administrasi. Tapi kita juga memahami ada istilah legislative drafting. Nah legislative drafting ini rangkaian aktivitas bagaimana kita menyusun sebuah produk-produk hukum baik itu untuk pemerintah pusat maupun di daerah terkait dengan legislative drafting disitu melekat yang namanya kewenangan bagi para pejabat yang menyusun. Maka yang akan kita diskusikan ini kurang lebihnya legal drafting dan selayang pandang. Biasanya kalau untuk kemampuan teknis legal drafting ini pelatihannya kalau di Kementerian Hukum dan Amit itu kurang lebih 6 bulan kalau tidak salah untuk fungsional legal draftingnya. Tapi karena di sini waktunya terbatas paling tidak kita nanti bisa melakukan overview. Mohon yang di bawahnya bisa. Ada beberapa hal yang menarik di dalam proses legal drafting ini. Kita juga sering mendengar bahwasannya kalau di dalam pengelolaan pembangunan atau di dalam implementasi-implementasi regulasi kita sering mendengar bagaimana para pihak, para aktivis, masyarakat itu menuntut, ngamat juga sama. Adanya law enforcement. Nah ini yang seringkali menarik. Law enforcement kita itu lemah. Sehingga kita, ease of doing business kita itu lemah. Bahkan kita di bawah Vietnam dan seterusnya. Indik persepsi korupsi kita tinggi dan seterusnya. Nah tetapi sebenarnya Bapak-Ibu sekalian ketika kita bicara law enforcement itu ada proses-proses yang mendahului. Di situ ada law making process, law implementation, baru kita bicara law enforcement di ujungnya. Nah seringkali kita juga selaku masyarakat juga cenderung AB di dalam law making process. bagaimana mengimplementasikan dari produk-produk hukum yang dihasilkan dalam sebuah proses. Tentunya ini juga perlu kita cermati lagi. Untuk legal drafting di Indonesia, baik untuk pemerintah pusat maupun daerah, kita mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk penyusunan produk hukum pemerintah pusat masih berlaku undang-undang 12-2011 dan perubahannya. Kemudian untuk pemerintah daerah bisa menggunakan peraturan Menteri Dalam Negeri tahun nomor 80 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri 120 tahun 2018. Nah kondisi ini menarik Bapak-Ibu sekalian karena sebenarnya pembahasan bagaimana penyusunan produk hukum pusat maupun daerah ini bukan sesuatu yang harusnya dipertentangkan atau mungkin seharusnya menjadi sangat sinergi sekali. Maka keselarasan produk-produk hukum baik pusat maupun daerah ini sangat perlu diharmonisasi. Untuk mempercepat proses harmonisasi ini sudah dilakukan sejak 10 tahun yang lalu bahkan mungkin 15 tahun yang lalu. Tetapi sampai saat ini banyak sekali produk-produk hukum baik pusat maupun daerah itu yang saling mengunci dan itu tidak operasional. Makanya kemarin Presiden mengatakan jangan menggunakan ketidakpastian dari regulasi itu untuk mengancam atau menghambat aktivitas pembangunan. Ini menarik. Contoh sederhana Bapak-Ibu ini kita masuk ke dalam case saja yang di slide 5. Kita mengenal di dalam perencanaan untuk pusat kita mengenal yang namanya RPJMN dan RKP. RPJMN itu untuk 5 tahun kalau RKP untuk 1 tahun. Di daerah kita juga sudah familiar yang namanya RPJMD untuk 5 tahun dan RKPD untuk tiap tahunnya. Tetapi kalau kita lihat peraturan perundang-undangan di Indonesia ini dijalankan berdasarkan dengan asas. Jadi kalau dalam piramide itu ada filosofi kemudian ada value kemudian ada asas kemudian ada norma dan seterusnya. Di bawahnya sampai pada bagaimana substansi dari peraturan perundang-undangan itu dituangkan di dalam sebuah produk hukum. Memang di Republik Indonesia ini berbeda dengan negara-negara yang menganut common law system. Kalau di Indonesia ini kan civil law jadi positivistik. Banyak sekali produk hukumnya. Dan kita juga seringkali menyadari kalau menyusun sebuah produk hukum kita selalu berharap produk itu ideal. Sangat ideal. Maka disusun yang namanya naskah akademik bagaimana akademik paper ini bisa menjadi sebuah background dan reasoning bahwa produk hukum yang akan disusun itu sangat penting akan menyelesaikan masalah yang dihadapi dan tentunya dia akan efektif. Tetapi ketika produk hukum ini sudah selesai dirancang kemudian disahkan atau ditetapkan ternyata kondisi ideal ini masih sulit dijalankan. Maka kesepakatan awal bagaimana merancang regulasi yang baik produk hukum yang baik ini ketika dalam tahap implementasi muncul kesepakatan tidak asmi. Bagaimana menyiasati agar pembangunan ini jalan, pemerintahan ini jalan karena memang belum mampu menjalankan regulasi yang ideal tadi. Sehingga muncul kesepakatan berikutnya setelah law making proses law implementasinya itu penyimpangan-penyimpangan mungkin dianggap kecil, dianggap yang tidak prinsip dan seterusnya. Tetapi dari sisi cita hukum sebenarnya kondisi ini ya sangat bertentangan bagaimana sebuah hukum itu dibentuk tentunya untuk mewujudkan kepastian yang pertama. Yang kedua ada keadilan di situ. Yang ketiga ada kemanfaatan. Itu sebagaimana teorinya Gustav Radbrook itu pada tahun 1944. Beliau menyediakan di Jerman sudah mengatakan sebenarnya hukum-hukum di beberapa negara di dunia ini baik itu pada saat perang maupun tidak perang ya intinya ingin mewujudkan sebuah keadilan dan keadilan itu tentunya agar bisa diukur baik itu menurut teori masing-masing ada yang distributif yang macam-macam paling tidak dia hukum itu harus menjamin kepastian dan tentunya di dalamnya ada kemanfaatan. Kita mengambil contoh RPJMD Bapak-Ibu sekalian RPJMD ini cukup menarik karena sampai saat ini RPJMD ini disusun ditetapkan diperdomani kemudian juga menjadi sebuah aktivitas besar bagi pemerintahan khususnya di daerah sejak para calon mencalonkan sebagai kepala daerah sampai calon ini menjadi kepala daerah kemudian menjalankan roda pemerintahan visi misi ini dituangkan di dalam RPJMD dan dijaparkan di dalam program kegiatan yang turunannya sampai pada OPD atau organisasi perangkat daerah di dalam RPJMD ini sebenarnya legal formalnya ini seperti apa ini yang cukup menarik sejak Undang-Undang 32 tahun 2004 itu RPJMD ini disebutkan bahwa ketika ingin memperlakukan RPJMD RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah padahal Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional menyebutkan bahwa RPJMD ini ditetapkan dengan peraturan kepala daerah ini selaras atau relevan dengan RPJMN yang ditetapkan dengan peraturan presiden pada tahun yang sama jadi pada sama-sama tahun 2004 yang satu Undang-Undang 25 2004 tentang SPPN yang satunya Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diperbarui lagi Undang-Undang 32 ini dengan Undang-Undang 23 2014 yang sudah diubah kedua kalinya bahkan baru berjalan satu tahun sudah diubah dua kalinya menyebutkan hal yang berbeda kita gak membayangkan bagaimana waktu itu badan legislatifnya mengkonsepkan Undang-Undang ini dan eksekutif yang membahas ini ternyata dari tujuh nomor peraturan perundang-undangan mengatur hal-hal yang berbeda dan ini diteruskan untuk Undang-Undang Pemerintah daerah dan turunannya tetap menyebutkan bahwa RPJMN harus ditetapkan dengan perda dan ini sudah sangat populer di kalangan para perencana bahkan bagi para analis mengkonsepkan undang-undang yang ada di daerah lalu bagaimana solusinya ini kan terjadi konflik konflik norma kalau berdasar hirarki sama-sama kedudukannya Undang-Undang mana yang diikuti dan ternyata di dalam Undang-Undang 23 2014 Bapak-Ibu sekalian RPJMD ini kalau tidak ditetapkan dengan perda ada sanksinya dan sanksinya ini juga tidak mengarah sampai pada kalangan legislatif dia akan dihentikan tunjangannya ini menjadi sebuah langkah-langkah yang cukup mengikat tetapi ketika RPJMD ini nanti ditetapkan dengan perda bolehkah saya bilang kalau RPJMD ini melanggar Undang-Undang karena dia tidak sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2004 bahkan nomenklatur OPD juga sama maka disini betapa kemampuan untuk melakukan perancangan peraturan perundang-undangan itu agar dia harmonis hirarkinya juga sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang 12 tahun 2011 dan perubahannya Bapak-Ibu sekalian kalau terjadi konflik of norm atau konflik normal biasanya kembalinya pada ases tapi ada yang menarik bisa di slide 4 ases pembentukan peraturan perundang-undangan ini bagi para legal drafter menjadi sebuah buku putih yang harus dihafalkan di luar kepala di luar ases pembentukan dan materi muatan yang harus mencerminkan ases sebagaimana di dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang 12 2011 dan di undang-undang 15 2019 ada sese-sese hukum yang itu sudah dijalankan oleh proses hukum yang berlaku di Indonesia contohnya adalah leg spesialis drogat leg generali ini yang spesialis itu mengalahkan yang general yang umum leg superior drogat leg inferiori nah yang superior itu mengalahkan yang di bawahnya atau yang posterior yang terakhir posteriori yang terakhir itu mengalahkan yang lama kalau kita lihat konflik of norm dari Undang-Undang 23 dan Undang-Undang 25 tahun 2004 berdasarkan dengan sejarahnya berarti RPJMD itu kalau menurut ases diselesaikan atau penyelesaian berdasarkan ases maka yang betul ditetapkan dengan peraturan kepala daerah atau peraturan daerah ternyata ases nggak bisa menjawab kalau spesialisnya seharusnya Undang-Undang SPPN maka dia tunduk pada Undang-Undang Perencanaan nah kondisi ini banyak terjadi di Undang-Undang Desa juga sama bahkan sampai pada BP-nya bagaimana pengelolaan pertanggung jawaban pemerintah desa itu disampaikan pada kepala daerah melalui camat kalau kita para yang pernah menyusun produk-produk atau membuat naskah akademik tentunya bahasa melalui itu seperti apa maka membangun sebuah sistem pemerintahan di daerah ini apabila mencermati regulasi yang ada kalau orang Jawa melalui itu ya melewati jadi pertanggung jawaban desa itu langsung pada bupati melalui camat jadi hanya dilalui kalau dilalui saja tentunya juga hanya permisi gitu ya permisi Pak camat saya lewat itu tentunya juga nggak masalah tapi ternyata ini secara praktik tidak demikian nah ini yang menjadi tantangan kita bersama dan di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ada beberapa tahap tahapannya mulai dari perencanaan penyusunan itu sendiri di dalamnya ada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebenarnya legal drafting ini merupakan bagian dari tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dimana setelah disusun maka menjadi sebuah rancangan akan dibahas dan disahkan itu kalau pada tataran undang-undang dibahas dan ditetapkan itu jika pada produk hukum daerah seperti peraturan daerah jadi antara pengesahan dan penetapan itu berbeda baru dilakukan pengundangan dan penyebar luasan kadang kita sendiri dalam aktivitas sehari-hari juga terbiasa untuk melakukan hal-hal yang memang tanpa sadar karena dia sudah sangat populer sangat familiar itu itu sebenarnya tidak sesuai dengan kaedah-kaedah di dalam peraturan perundang-undangan contoh kalau kita ditanya sebenarnya konstitusi kita undang-undang dasar kita itu nama resminya apa seringkali di dalam perkuliahan untuk teman-teman yang di administrasi publik atau di kebijakan publik saya tanya saya minta nulis teman-teman mahasiswa ini coba tuliskan ini sudah sampai setua gini bahkan kalau yang ada S2 yang sudah sangat senior mereka aparatur coba tulis undang-undang dasar kita itu identitasnya namanya seperti apa dan ini ternyata dari sekian yang menuliskan ini menariknya dari sekian yang menuliskan itu tidak lebih dari rata-rata nggak sampai 5% yang menuliskannya dengan benar ada undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 ada undang-undang dasar tahun 1945 tapi kalau kita cek betul sebenarnya penulisan itu bahkan di dalam penulisan karya ilmiah baik itu skripsi tesis desertasi menuliskan peraturan perundang-undang ini banyak yang kira apalagi kalau ini dari magister administrasi publik yang ada di undik saya kira juga sama karena mengadministrasikan kebijakan-kebijakan ini kan tentunya harus betul di dalam menyebutkan peraturan perundang-undang karena dia punya akte lahir dia punya lembaran negara dia punya lembaran daerah ternyata undang-undang dasar itu cara menuliskannya sesuai dengan amandemen kalau nanti kita lihat mungkin di bawahnya lagi ada ini saya sebutkan ternyata menuliskan undang-undang dasar ini nama resminya adalah undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 jadi kalau ingin menulis di dalam tulisan kita menyebutkannya karena kalau bukan orang Indonesia sendiri siapa yang akan melestarikan penulisan yang benar bahkan kalau sekarang ini kita mengenal penulisan bahasa Indonesia itu kalau dulu setahu saya itu bahasa Indonesia yang baik dan benar ternyata kalau untuk penyusunan produk hukum ada kaedahnya lagi bahasa Indonesia yang benar sesuai dengan perdoman ejaan umum bahasa Indonesia jadi nanti di materi Bapak Ibu bisa menyaksikan menuliskan undang-undang dasar saya ternyata kita ini apa terbatas-batas padahal kita sering mengatakan ini konstitusi ini konstitusi coba kalau ditanya konstitusi tuliskan konstitusi kita ini hal sederhana Bapak Ibu sekalian betapa bahwa negara yang memiliki regulasi yang sekian banyaknya dan mungkin saya juga gak tahu apa ada yang hafal dari seluruh regulasi itu berapa jumlah bahkan dalam jaringan dokumentasi informasi hukum jadi IHA itu baik pusat maupun daerah mereka masih sesuai dengan bidang masing-masing tapi secara umum itu sebenarnya berapa sih produk hukum yang ada di Indonesia ini masih simpang siuruh juga nah ini tantangan besar kita bagaimana kita bisa menerjemahkan keinginan pengelolaan pemerintahan ini jadi fit for purpose itu penting Bapak Ibu sekalian kalau di legal draftingnya sendiri seringkali kita memahami bahwa banyak ahli drafting tetapi mereka tidak memahami substansinya contoh dia dia ahli legal drafter tetapi ketika akan membuat kebijakan tentang perikanan tentunya ini harus ada informasi-informasi yang harus diolah dengan cukup baik sehingga informasi ini sampai pada legal drafternya sehingga ketika nanti membuat produk hukum terkait dengan kebijakan perikanan di Indonesia tidak menimbulkan konflik kita lihat itu banyak surat edaran menteri peraturan menteri dan seterusnya untuk mengatur hal yang sama isinya berbeda nah ini ini menjadi menjadi konsen atau keprihatinan bersama Bapak Ibu sekalian di dalam penyusunan produk hukum kita juga mengenal ada struktur di situ dan ini nanti bisa dibuka dan ini sudah dipublish datanya undang-undang 12 2011 meskipun sudah ada perubahan tetapi dari teknik penyusunannya tidak berbeda jauh di undang-undang 15 2019 yang merubah undang-undang 12 tahun 2011 disitu lebih banyak pada mekanismenya jadi formalnya bagaimana menyusun peraturan perundang-undangan urgensi bagaimana melakukan ratifikasi dari protokol-protokol internasional contoh terakhir ini untuk mempersingkat nampaknya sudah lebih hampir 20 menit nanti bisa dilihat pada lampiran 2 undang-undang 12 2011 ini yang lampirannya juga saya sertakan kepada panitia jadi nanti bisa dibagikan pada Bapak Ibu sekalian dan mohon koreksi jika ada yang salah mohon maaf di dalam peraturan perundang-undangan Bapak Ibu sekalian menuliskan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar ini kita juga harus mulai melihat bagaimana cara menuliskan yang benar untuk menulis undang-undang itu kalau penulisan itu ingin kita sesuaikan dengan peraturan yang berlaku undang-undang itu U-nya besar 2 nomor N-nya besar tahun T-nya besar tentang T-nya kecil dan yang disebut dengan tentang itu dimulai dengan huruf besar semua sering kita baca bahkan di produk-produk kebijakan menyebut peraturan perundang-undangan saja banyak yang tidak tepat padahal dia secara resmi sudah dinyatakan dalam lembaran negara sama seperti menyebut nama orang kalau dia punya akta kelahiran tentunya kalau berbeda kayak kemarin jadi kasus Joko Candra itu Joko dengan B di depannya dan Joko tanpa D di depannya ternyata menjadi masalah hukum besar dan ini menjadi romantika di dalam proses penanganan korupsi di Indonesia artinya regulasi juga sama contoh yang berikutnya seringkali kita juga mendengar landasan di dalam penyusunan peraturan perundangan baik itu landasan filosofis sosiologis dan juridis memang ideanya ketika menyusun peraturan perundang-undangan landasan ini betul-betul kita cermati kita telah dan kemudian kita implementasikan kita draftingkan di dalam produk hukum yang akan kita susun landasan filosofis kalau penjelasan di beberapa peraturan perundang-undangan baik undang-undang 12 kemudian di Permendagri 80 dan perubahannya filosofis ini memberikan ruang bagi kita bahwa produk hukum yang disusun di Indonesia memang harus sesuai dengan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 tetapi ada yang tidak kalah pentingnya adalah landasan sosiologis bahwa regulasi ini memang harus mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat fokusnya ada di situ tetapi seringkali produk-produk hukum yang dibuat memang agak terlambat dibanding dengan dinamika yang ada dan ini berbagai teorus mengatakan bahwa hukum itu selangkah di belakang dinamika sosial melihat dari pertimbangan-pertimbangan bahwa dalam menyusun produk hukum harus memperhatikan landasan sosiologis ini sebenarnya membuat kita harus betul-betul yakin bahwa produk hukum yang kita buat itu tidak out of date dan dia merupakan problem solver dia menyelesaikan masalah yang ada kalau ternyata dalam prosesnya masalah itu sudah selesai atau sudah tidak relevan ya memang idealnya tidak usah dilanjutkan tapi seringkali hal-hal ini menjadi terlewat yang tidak kalah pentingnya adalah landasan juridis tetapi ada hal yang terlewat juga di luar tiga landasan ini ada dasar yang dia sudah dimuat di dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 44 yaitu landasan ekologis bagaimana pembangunan ini tidak merusak lingkungan yang dulunya antropocentrik menjadi ekocentrik kita juga melihat bahwa pembangunan kita ini sudah luar biasa memporandakan sumber daya alam kita sebenarnya keada-keada ini ada ada semua di state dinyatakan di dalam peraturan perundang-undangan ada hal yang perlu diperhatikan selain dengan selain pertimbangan di atas adalah bagaimana bagi para legal drafter ini memahami kaedah linguistik ini contoh serana kalau Bapak Ibu pergi ke Jogja itu kita bisa melihat rambu-rambu lalu lintas kalau kita menggunakan kaedah bahasa yang benar sesuai dengan perdoman umum ejaan bahasa Indonesia PU EBI itu contoh sederhana kalau kita di traffic light di lampu merah di perempatan itu selingkali muncul tulisan di sebelah kiri belok kiri jalan terus karena menuliskan rambu ini akan menstimulasi bagi para pengguna jalan untuk mematuhi dan ini sebenarnya kalau dari skup umumnya ini juga masuk di dalam sebuah produk dari para drafter belok kiri jalan terus kalau orang yang memahami sebenarnya ya ini tantangan tantangan besar kita gak akan bisa pernah belok kiri kenapa? karena kalau ketemu tanda belok kiri jalan terus kita harus jalan terus jadi harus muter tapi Bapak Ibu sekalian ini sudah menjadi sesuatu yang jama sesuatu yang umum dan tidak pernah dikoreksi jadi kalau kita seringkali ketemu dengan dari Dinas Perhubungan atau Kepala Dinas mohon itu dipertimbangkan lagi coba dicari jangan belok kiri jalan terus artinya kalau ingin belok kiri dia harus jalan terus gak jadi belok kiri contoh-contoh sederhana ini Bapak Ibu sekalian ini menjadi hal yang perlu diperhatikan bersama karena kalau di Jogja itu dilihat untuk translasi di dalam bahasa Inggrisnya sudah betul turn left go ahead karena membedakan turn left itu belok itu silahkan terus nah ini yang menjadikan kita harus lebih sensitif bagaimana mencantumkan frasa-frasa di dalam produk hukum yang akan kita susun yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menyusun hukum itu sendiri jadi kalau dalam peraturan perundangan itu ada lima pembukaan itu ada lima ada frasa ada jabatan pembentuk konsideran dasar hukum nanti kalau di bawahnya itu ada struktur sendiri ada ketentuan umum materi pokok ketentuan pidana peralian atau penutup atau ketentuan-ketentuan lain yang dibutuhkan contoh sederhana Bapak Ibu sekalian bagaimana menuliskan pasal dan menuliskan ayat di dalam Undang-Undang 12 2011 ada 284 kriteria kalau diceritakan memang betul itu perlu 6 bulan untuk mengimplementasikan bagi para fungsional legal bagaimana menuliskan huruf per huruf dalam setiap kata dan bagaimana merumuskan sebuah kalimat agar tidak muncul kesalahan persepsi dan di dalam Undang-Undang 12 ini termasuk untuk produk hukum daerah sudah ditetapkan huruf apa yang harus dipakai ini juga menarik seringkali kita kalau mau ngetik diminta ngetik naskah akademik ngetik rancangan perda misalnya rancangan peraturan pemerintah itu di dalam regulasinya disebut hurufnya menggunakan bookman old style jadi kalau menggunakan areal memang bagus ya mungkin lebih mudah dibaca tapi karena sudah ditetapkan dalam peraturan perundangan dengan huruf 12 di atas kertas F4 nah ini hal-hal seperti ini sudah diatur tapi ini seringkali di-ABK bagaimana kita memberikan kebatasan atau definisi di dalam sebuah produk hukum yang kita tulis untuk definisi definisi seringkali banyak sekali disebutkan di ketentuan umum pasal 1 biasanya menjelaskan ini padahal list itu sudah jelas di nondang 12 2011 mohon naaf pak waktunya 5 menit lagi maksimal terima kasih ini tinggal sedikit bahwasannya untuk membuat definisi jika dia tidak berulang dua kali dan dia tidak memiliki pemahaman teknis makna-makna teknis tentunya hal ini tidak perlu dituliskan termasuk bagaimana membuat diktum-diktum yang ada di konsideran dan ada di batang tubuhnya memang ini mungkin agak panjang karena legal drafting ini saya khawatirnya nanti ada hal-hal yang salah menafsirkan karena ada regulasi yang mengaturnya jadi nanti mohon maaf kalau ada yang kurang tepat bapak ibu silahkan nanti membaca dasar-dasar hukumnya sudah kami sampaikan di dalam materinya nanti bisa dibaca bersama-sama terima kasih ibu moderator mantan terima kasih pak dokter sangat bagus dan sangat isinya benar-benar harus kita pahami sulitnya membuat legal drafting tidak sejarah karena ada beberapa hal yang harus dicermati termasuk dasar-dasar hukum dan aspek sosial juga baik saya tidak akan membuat kesimpulan karena nanti kita masih mau diskusi lagi saya akan memberikan waktu kepada ibu dokter Bevala Tusumas Sari untuk menyampaikan policy briefnya jadi mohon maaf ibu kita mempunyai waktu untuk ibu sekitar 20 maksimal sampai 30 menit ibu olah apakah sudah di tempat saya punya akas mbak 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 cinti saya punya akas enggak mbak ya suaranya terdengar enggak terdengar ibu nanti bisa di ibu nanti bisa kontrolnya lagi sudah terlihat ini saya kok saya itu enggak bisa memang enggak bisa share karena saya presenter karena saya partisipan ya mbak cintia itu masih muter muter ya di layar ya enggak disini sudah terlihat ibu itu pakai kontrol ibu bisa ibu kalau di saya soalnya masih muter muter ibu apa namanya sudah kelihatan ibu ya penguatan peran perempuan ini ada policy yang ibu di sini sudah kelihatan ibu oh bukan yang ppd mbak saya yang ngirim itu mbak mbak cintia ini gimana ya supaya saya bisa akses saya bisa akses untuk share screen itu saya enggak diizinkan itu untuk share screen gimana ya mungkin dibantu mas geri sebentar sebentar mas geri untuk bisa share itu mas mas ardiansa sudah dicobanya ibu soalnya mas ini saya bu langsung sudah bisa ibu tim kami disini sudah ibu langsung sudah bisa ibu monggo bu langsung bisa di layarnya enggak kelihatan ya itu langsung bisa isinya apa bu soalnya enggak kelihatan di layar saya ini begini saya kirim ke bu ini ya ibu yuni ya bu yuni ini tapi langsung itu begini bu yuni oh dan dan materinya materinya dikirim ke saya enggak apa-apa bu ya bu olah saya kirim ke mas ardi aja langsung ini 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 langsung saya disitu mohon maaf ini apa namanya masih war-war ini gimana ya susah banget ya untuk share ya mas kalau dibuka share-nya boleh enggak untuk partisipan mas untuk presenter apa saya statusnya soalnya ini apa partisipan mas karena dikunci dari sistemnya kalau dibuka dulu boleh enggak dijadikan co-host mungkin ya iya sebentar ibu ya ini sedang kami atau jumlah ibu maaf oke gak apa-apa oh jadi gini aja sambil diatuk kenapa mas Nurhadi menjelaskan tentang legal drafting apa sih kaitannya dengan kita ya orang-orang pemerintah kan terlalu hukum banget jadi kami itu telah mengumpulkan ya kira-kira lulusan adik-adik jadi policy analis yang diharapkan oleh para apa namanya user user disini kan bisa public sector atau private sector itu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan ternyata salah satu kebutuhan dari policy analis yaitu kita yang lulus dari administrasi itu adalah terminologi dalam pemerintahan salah satunya kalau itu nanti kita kerjanya di swasta berarti terminologi dalam disini nah terminologi dalam pemerintahan ini teman-teman atau adik-adik mahasiswa itu biasanya sangat lemah gak paham apa sih renstra apa itu tadi legal dressing legal dressing isinya apa itu yang ternyata menjadi fisik lemah lulusan kita lulusan administrasi publik itu untuk menjadi policy analis yang handal jadi kenapa mungkin tadi adik-adik masurahadi karena masurahadi sudah pakar banget jadi ceritanya mungkin cepat namun intinya apa yang dikatakan masurahadi itu kita perlu menangkap apa sih terminologinya kalau buatnya mungkin kita bukan ahlinya tetapi ketika kita tahu terminologi yang digunakan dalam sebuah nanti kebijakan kita itu lebih cepat catch up-nya itu mengapa ini dikenalkan adik-adik teman-teman ini kan banyak tersebut ya itu dikenalkan karena itu kebutuhan nah kemampuan-kemampuan seperti ini itu yang seringkali tidak dihadirkan di ruang kelam makanya ada saya menyambut positif mengapresiasi dari undik ini untuk mengundang banyak pihak untuk memberitahu ini loh terminologi-terminologinya gitu gak perlu handal adik-adik untuk handal itu masurahadi butuh berapa 20-30 tahun tetapi adik-adik teman-teman ini perlu tahu terminologi gitu ya adik-adik jadi mungkin bingung ini barang apa yang diomongin mas Nur Hadi barangnya adalah terminologi ya untuk nanti teman-teman lulus jadi PNS bekerja PNS ataupun non-PNS sekarang itu di private sector di seperti tech company teknologi company itu mereka membuka yang namanya policy analysis dan government relation itu bidangnya kita nah adik-adik disini itu akan saingan dengan karena Udamea masyarakat ekonomi ASEAN dengan pelamar-pelamar tidak hanya dari ASEAN tetapi dari misalnya dari Australia dari Singapura dari seluruh dunia kalau ada perusahaan di Indonesia yang buka anggap aja perusahaan tech company ataupun BUMN itu itu banyak saingannya kalau saya wawancara sama HFB itu adalah saingannya itu dari orang Indonesia yang lulusan luar negeri atau orang luar negeri yang pengen belajar pengen bekerja di Indonesia sudah banyak banget sekarang nah saya kan kemudian perlu tahu ini saya harus mengequip membekali lulusan-lulusan AP kita ini dengan kemampuan yang handal dan saya tanya dari user itu apa yang dibutuhkan selain tadi adik-adik harus tahu terminologi dalam pemerintahan adik-adik juga harus tahu tentang ini apa namanya cara menulis yang singkat untuk informasi jadi memanage meeting ini ternyata juga PR nih bagaimana jadi memanage meeting gak usah pakai tanya ibu ibu dicara pas kapan jam berapa satu orang itu harus kemampuan menatang meeting secara digital harus adik-adik miliki kemudian juga nanti itu menggunakan kalimat jadi katanya begini kita ini sampai dicontohkan begini loh Mbak Ola caranya mohon bantuannya ada masalah misalnya hubungan dengan pemerintah tulis ketemu dengan siapa yang telah dilakukan apa mohon bantuannya jadi cepat karena para orang bos-bos kita nanti itu dia gak punya waktu banyak untuk membaca misalnya di BA kita atau segala macam nah ternyata kemampuan komunikasi cara berkomunikasi itu ini saya tanya tuh dari dari lulusan kita yang terjadi Twitter Indonesia bagiannya apa public policy teman-teman tau gak gajinya berapa gajinya itu 50 juta per bulan public policy bayangkan di Twitter 50 juta per bulan apa yang saya tanya apa yang harus dimiliki apa skill-skillnya tadi sama ternyata terminologi kemampuan menulis surat teman-teman nih kadang-kadang refleks nih masih muda gini biasanya gak kelewatan apakah aku bisa ketemu dengan Bapak nah bahasa-bahasa itu ternyata perlu dilatih kita Bapak Ibu dosen jadi mulai berlatih dengan berkomunikasi pada dosen secara tertulis dengan singkat dan padat ternyata diperlukan nah ini apa skill-skill ini itu mungkin tidak ada di kelas tapi berserakan di mana-mana gitu berserakan di mana jadi teman-teman harus terampil dalam menghadapi zaman yang beza dengan kami kami lulus dulu mungkin masih ilmu kami di kelas cukup ternyata sekarang ilmu yang di kelas oke sekarang bagian saya tentang kolesi briefmas yang di slide pertama begini terus mas ya ini ini ada filosofinya mengapa kok kolesi brief mengapa kok teman-teman public administration harus bisa menulis kolesi brief nanti kalau masuk di kantor mau di kantor swasta ataupun kantor pemerintah teman-teman harus bisa melihat ini masalahnya apa sih masalah kantor saya apa masalah pemerintah saya apa setelah masalah itu nanti ada teman-teman karena itu sajana S1, S2 atau S3 harus mampu mengkaitkan apa sih penyebabnya kemudian setelah tahu penyebabnya baru dikasih apa nah kalau bahasa bukejo itu namanya jadi uang itu yang solutif adalah seperti itu menjadi uang yang solutif itu dengan salah satunya bisa menulis kolesi brief nih gampang pasti diajarin ini kenapa saya perlu dari awal ini ada kopi sama disklet ada filosofinya gak sekedar saya nempel gambar ini kayaknya bagus enggak kenapa begitu karena kolesi brief ini harus bisa dibaca oleh pengambil keputusan sambil minum kopi dan makan jadi beda antara kolesi brief sama jurulah internasional kalau kita nulis jurulah internasional sambil gak cerus itu sambil duduk-duduk itu yang ada ngantuk tapi kalau membaca kolesi brief itu karena sebentar waktunya mereka hanya punya waktu 5 menit tapi harus menarik harus cepat harus tangkap kita harus ngemasnya kayak apa ya ini yang saya ajarkan oke mas next mas nah apa itu kolesi brief mas kok ilang yang balik tadi dimana mas di layar saya kayak gini mas dimana ya mas oh ini supaya orang digambar oke ini dia kedua mas selat kedua mas oke apa itu kolesi brief namanya brief artinya singkat gitu singkat ya singkat nah singkat ini singkat yang kayak apa singkat asal-salat oh enggak karena ini adalah singkat untuk memberi masukan pada kebijakan maka harus ada yang namanya evidence bukti makanya ketika nulis kolesi brief itu kita harus punya bukti punya evidence evidence dari mana bisa saya jelaskin dari macam-macam hal oke nah yang isinya apa dia harus merupakan hasil dari sebuah kajian tapi ditujukan untuk pembaca umum pembaca umum itu maksudnya gimana yang semua level bisa jadi beda nulis skripsi tesis desertasi itu kan akademik sekali mungkin bahasanya terlalu apa santun terlalu serius tetapi ketika nulis di kolesi brief itu kita bisa sedikit lebih longgang seperti nulis di media masa kan enak alurnya enak nah ini nanti bisa di apa namanya di buktikan dalam judul-judul gitu nanti kayak di sebelah belakang kolesi brief apalagi itu media untuk mengeksor isu sebuah isu jadi hanya satu isu dan pembelajaran dari sebuah riset atau kajian nah untuk apa untuk pastinya memberi masukan kebijakan intinya begini pak pak tanya ya pak atau bu dalam orang-orang ini ada masalah di apa namanya di tempatmu kalau gitu ini tolong dong ini pak tolong be aware ada masalah ini penyebabnya itu yang mau diharapkan dari kontribusi ingkat terus ma slide ketiga boleh slide ketiga enggak mas oh iya ini oke nah dalam menulis policy brief itu ada tiga parameter yang yang utama nomor satu dia dokumen yang berdiri sendiri maksudnya dokumen berdiri sendiri itu apa ini ada kajian ada hasil penelitian ada hasil skriski tesis desertasi itu namanya kan dokumen sendiri nah skriski tesis desertasi hasil penelitian laporan atau apapun bentuknya itu kan tebal karena itu tebal dia pastinya menjawab beberapa pertanyaan penelitian ya kan pertanyaan masalah pertanyaan itu disjawab nah kalau policy brief ini mengambil satu isu saja dari kajian itu dari skriski tesis desertasi atau laporan hasil penelitian dan dia terpisah diambil dari reportnya terus terpisah kita angka 1 nanti di policy brief itu akan ditulis begini akan ditulis bahwa policy brief ini merupakan hasil kajian dari misalnya penelitian apa-apa-apa yang dibiaya oleh banyak undir tahun sekian itu namanya dokumen yang berdiri sendiri nah karena dia dokumen yang berdiri sendiri policy brief itu singkat dia hanya fokus pada satu topik saja jadi kalau hasil penelitian kita biasanya menjawab masalah yang banyak itu kita bisa jadi 4 atau 5 topik-topik yang berbeda yang kita bisa tuangkan dalam post-b tuh nah berikutnya lagi ada eh belum mas jumlah katanya tidak lebih dari 1500 kata atau 4 halaman gitu jadi nanti dokumennya ini lagi jalan si ketinggian dari kampus ya kalau kasih contoh adalah apa namanya bentuknya bentuknya itu 1500 kata atau maksimal 4 halaman oke next pertanyaannya udah susah-susah muli susah-susah nyari data gimana ya supaya ini bisa menjangkau para pekerja oke nah caranya gimana caranya ada dua hal yang penting lihat itu apa yang mau dijawab nah menentukan itu itu jadi penting kalau sekarang bicara tentang kemiskinan pastinya itu itu abadi sepanjang masanya Indonesia raya tentang komersi kemiskinan tapi ketika kita ngomong kemiskinan yang diakibatkan dari pandemi itu kan menjadi hal yang oh iya ya menarik itu menjadi membuat aware para pengambil keputusan bahwa oh itu ini emang perlu dijawab oleh pengambil keputusan apa contoh poverty-nya oh dengan banyaknya UMKM UMKM yang tutup yang paling sederhana kita tuh harus pikirin loh dulu kan di sekolah itu banyak kalau anak-anak sekolah pedagang-pedagang ibu kantin pak kantin dan pedagang-pedagang yang jualan di bagian-bagian sekolah dan di dalam sekolah itu dengan tidak adanya anak-anak bersekolah berarti mereka tidak punya pekerjaan mereka tidak punya penghasilan dan itu artinya mereka menjadi menurun kan dan menjadi menuju kemiskinan nah hal-hal tersebut bisa diangkat dalam pebuah polisutri itu nah itu isu-isu menentukan isu dalam menurut polisutri itu esensial banget jadi enggak main sembarangan kalau cuman cuma apa ya cuma asal-asal ini pengen enggak ada yang menariknya terus juga kita lihat supaya terjangkau pembaca kita perlu melihat apa sih concern dari belum masih yang sebelumnya kita perlu mendapatkan concern dari pembaca jadi kira-kira nah ya apa yang menjadi concern concern sekarang berarti pandemi misalnya pandemi dari sisi apa dari sisi penghasilan dari sisi perilaku gitu dari sisi mungkin dari sisi yang suka lupa misalnya kesehatan mental kita apa namanya bisa mengangkat isu-isu tersebut yang menjadi concern atau yang menjadi concern kalau waktu itu nanti saya kasih contoh saya pernah waktu itu Jogja sedang sampahnya tidak diambil kenapa tidak diambil karena bantu tempat pembuangan akhir sampah-sampah orang Jogja itu gak mau tempatnya disambai lagi sampah marah ceritanya akhirnya truk-truk sampah itu ngantri di CPA sana itu di CPA Pijuman itu ngantri dan akhirnya sampah kita gak akan keantar kemudian saya menulis polisi brief namanya Jogja Darurat Sampah sama dengan Bapak Bapak Dari DII itu dan Jogja Darurat Sampah itu kita tulis kemudian kita kita berikan sama Sultan lewat jalur apa ya asap akhirnya orang-orang Degarnya itu untuk menjadi perhatian nah hal-hal yang model-model seperti ini yang akan membuat polisi brief nanti akan dikacau terus masalah kelima kemudian kemudian ini juga karena polisi brief kita yang ditulis itu merupakan kasus kekinian itu menjadi keputusan mau membaca oh memang benar karena Jogja sekarang sampahnya banyak pada waktu itu jadi ini ada polisi brief itu jadi dibaca nah kemudiannya gak kalah pentinya kita harus jelaskan kalau masalah ini tidak diselesaikan maka akibatnya akan dimain cara kita menuliskan ini loh implikasi kalau misalnya polisi kita gak peduli sama tadi orang-orang miskin sama pelaku-pelaku UMKM yang paling apa yang ada di sekolahan anak sekolah-sekolah itu itu tuh ini loh Pak itu bisa menambah kemiskinan padahal menambah kemiskinan itu berimplikasi pada munculnya banyak apa namanya kriminalitas seperti itu itu kita bisa omongkan terus masih yang ke enam selesai enam kemudian sama tadi kita juga ngomong ini loh kalau ini tidak diambil di Jogak maka dia akan misalnya kita ngomong implikasi negatifnya memberikan imis yang buruk bagi pariwisata juga menambah orang yang menerita penyakit penyakit yang kita omongkan akan muncul dengan banyak yang sama itu karena polisi itu adalah usulan kebijakan makanya kita ngomong bahwa dengan memberikan usulan ini dalam motivasi maka kita akan menyelesaikan beberapa masalah begitu terus slide nomor 7 kerangka polisi brief sebenarnya cuma ada 3 besar kerangka ini nah saya luput polisi brief ini pertama kali di Indonesia itu tahun 2000 dan saya penulis pertamanya jadi sudah 20 tahun saya nulis polisi brief diawali dengan dosen saya almarhum profesor Agus Gianto waktu itu kami kerja di pusat sudi kependudukan kebijakan kami punya riset yang sangat banyak nilainya misalnya tahun 2000 aja berapa 1-2 miliar kayak gitu ya itu tamporannya tebel dari World Bank tentang kinerja pelayanan kubik seluruh Indonesia nah kemudian Pak Agus itu bilang ke saya saya waktu itu baru lulus S2 tahun 2000 Ol tolong bikinkan polisi brief dari hasil pelajian ini tahun 2000 Google itu belum se-powerful sekarang jadi saya tidak punya informasi bagaimana menulis polisi brief Pak Agus hanya dicontoh ini loh saya pulang dari Amerika ada polisi brief lupa itu bentuknya apa tapi saya kasih nah seiring perjalanan waktu akhirnya saya menemukan formula oh ternyata mengisi atau menulis polisi brief itu hanya ada tiga terangkal perselan berapa 20 tahun 2000 sampai 2020 sudah banyak banget yang ditulis hanya ada tiga tiga itu apa aja judul 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 dan masalah atau itu kemudian menjelaskan faktor penyebabnya setidak agenda kebijakan seperti itu terus mas ini harus klik klik gitu mas apa namanya karena ini main apa oke kalau di pdf oke masalah jadi ya judul 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 itu menggambarkan situ atau masalah yang menjadi concern penulis jadi waktu itu saya concern tentang perempuan ini perlu loh dikuatkan dalam pembelian ekonomi pas kebicaraan jadi saya ambil yang itu menjadi concern nah enaknya polisi brief itu adalah kita boleh menuliskan judul yang agak yang tidak formal seperti misalnya ada apa dengan UMKM jadi kan naruk-naruk itu boleh biasanya itu kalau saya ngasih pelatihan teman-teman itu ada yang pintar memberikan judul-judul jadi lagu maju kena mundur kena persoalan apa namanya inovasi di daerah jadi enak nah itu kan mungkin gak mungkin ya kalau kita nuliskan di jurnal tetapi di polisi brief judul-judul yang yang lucu-lucu seperti itu itu penting kenapa kok itu penting karena itu akan menjadi eye-catching eye-catchingnya gimana eye-catchingnya itu adalah orang jadi baca apa sih ini maju kena mundur kena ayo film dono aja dono kasih naik gitu gak apa-apa polisi brief boleh kayak gitu terus mas nah masalah itu juga yang angkat masalah karena apa karena ada data nah data itu dari mana apakah harus riset yang besar bu gak ada yang kayak gitu data itu bisa berasal dari boleh data sekundar boleh data hasil survei boleh hasil observasi misalnya teman-teman jalan masa pandemi ini yang pas awal-awal itu jalan banyak kan lihat beberapa kampung gitu di blok-blok itu dipasang palang-palang itu itu kan udah hasil observasi bahwa oh ternyata mereka punya cara PSBB mandiri ala kampung ya gitu betapa apa yang bisa kita lihat ada bumuh ada oh jadi kayak gak nyaman memberikan perasaan insecure itu kita bisa bisa lakukan itu ini loh efidennya namanya hasil observasi tuh kemudian boleh hasil interview boleh apakah harus banyak enggak misalnya secara ngobrol ngobrol aja sama beberapa teman-teman gitu misalnya ya tentang misalnya Pak Gojek aja misalnya oh sekarang saya itu ininya susah mbak namanya dapetnya job lupunya lama dan sebagainya kita bisa angkat isu-isu karena kan kita melakukan interview itu kan gak usah pakai izin-izin dan segala tapi kita telah mengangkat itu bahwa ada masalah ini di pekerjaan tuh seperti kayak misalnya ada orang yang untuk menjadi kuli bangunan saja sekarang ini ternyata susah karena tidak ada pembangunan yang bisa dilakukan kalaupun ada pembangunan yang dilakukan orangnya itu orangnya itu hanya yang memanggir tukangnya itu aja nah itu kan hasil interview aja ngomong sama tukang-tukang sederhana FGJ juga bisa misalnya kumpulan beberapa orang atau analisis isi dari surat kabar misalnya pengen lihat apa sih 6 bulan terakhir ini di Jogja ataupun di Semarang itu apa sih yang menjadi masalah selama pandemi lihat aja di surat kabar lokal oh ternyata ini apa namanya ketidakpatuhan boleh model itu atau dari foto teman-teman bisa moto misalnya tentang sumber-sumber dari Instagram apa sih yang kekinian-kekinian wisata di apa di Semarang yang isragramable itu juga bisa jadi polastif misalnya atau resto-resto yang terbaru itu yang sekarang resto yang ala pandemi itu yang kayak apa itu bisa loh jadi polastif karena kan buktinya oh ini ternyata sekarang orang itu banyak misalnya membangun yang outdoor kita omongkan polastif brief jadi bawa kepada siapa kepada pemerintah supaya pemerintah di daerahmu ada begini itu jadi yang saya sebut tadi itu sebagai jasa atau hasil kajian kalau ini orang pemerintahan mereka pasti punya banyak hasil kajian tapi kalau teman-teman dari pribadi dari mahasiswa juga punya banyak kajian terus mas kerangka yang kedua yang ini agak cukup sulit adalah menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi mengapa hal tersebut terjadi klik mas supaya ada isinya mengapa pasalah tersebut terjadi itu itu ada kita harus mengatakannya dengan dukungan arjunnya jadi jangan jangan apa ya perasaan kayaknya nih umum kayak gini tuh dari apa namanya dari kemauannya Pak RP enggak kita harus dapat dukungan ternyata orang-orang siapa sih tanya lokal yang paling berpengaruh oh ternyata tanya MP oh nanti ada tanya literatur atau apa yang ngomong bahwa dalam konteks masyarakat sosial tradisional itu adalah peran siapa ini sangat ini adalah Pak RP nah kita butuh lukungan dari jurnal itu karena jadi yang kita omongkan itu kita tahu penyebabnya misalnya waktu pertama kali itu saya nulis tentang budaya paternalisme budaya paternalisme kan orang yang itu loh ada kalau kita bikin KTP bikin KTP atau bikin apa kan ada calok kenapa kalau kita bikin calok oh karena itu kita calok teman-teman kalau mau belajar bagaimana pelanan yang baik itu dari mana dari calok kenapa calok karena calok itu adalah pihak yang bisa memberikan jaminan pelayanan dari sisi opatku dan harga dan serta pakai senyum calok kalau nggak senyum nggak akan dapat kasih gitu jadi padahal kalau orang pemerintahan atau orang yang manapun itu memberikan jaminan jaminan kepastian waktu dan harga itu juga nggak bisa tapi calok itu nah jadi saya bilang ini apa ya kemudian saya menghidiknya dari oh ini paternalisme atau paternalisme itu oh orang itu selalu menghidup kepada atasannya selalu mengutamakan atasannya nah itu ada dukungan argumennya dari buku atau jeneral yang saya banyakan terus mas dukungan dukungan ini dukungan ini itu apa namanya dukungan ini kalau karena teman-teman itu akademisi jadi berarti butuh dari bantuan kalau dari pemerintahan orang-orang pemerintah biasanya dari kebijakan existing yang ada di pemerintah jadi contoh ada masalah pasir itu semrawut misalnya dimanapun di daerah kita lihat kebijakan existingnya kata di jajari Mas Surhadi itu kebijakan existingnya adalah misalnya oh memang karena pasir itu cuma ribu perak untuk motor coba dinaikin jadi 5 ribu 5 ribu tapi dengan fasilitas yang kayak apa itu kita ngomong kita lihat dulu dari peraturannya oh ya dari peraturannya lemah kok kalau orang apa namanya melanggar parkir itu gak ada tangki dan sebagainya kita bisa ngomong itu dan faktor penyebab ini nanti yang kemudian kita akan rekomendasikan misalnya perlunya merumuskan sebuah kebijakan baru yang lebih adaptif dengan misalnya pasir 5 ribu tapi syaratnya begini hal itu bisa menjadi usulan yang di legal draftingnya mas kayak apa ya nanti kita membuat kebijakan yang bisa mengakomodasi itu jadi polisi ini adalah umpan supaya nanti masul hadih itu teman-teman itu bisa untuk membuat sebuah kebijakan terus mas nah ini faktor penyebab itu juga bisa menjelaskan misalnya kaitan antara kebijakan daerah dengan situasi yang ada saat ini oh ya tadi itu saya jelaskan oh ya cuma seribu seribu minta parkirnya rapi seribu nggak parkir di trotower yang kan harus siap kita parkir di mal aja kenapa mahal sejam berapa ya 2 ribu atau 3 ribu ya kalau di mal itu kenapa segitu mahalnya karena ada jaminan tempatnya mereka setiakan gitu loh kemudian kan jaminan keamanan juga disediakan terus ada asuransi kalau nanti hilang motornya kemobilnya juga dapet apa namanya garansi nah hal-hal seperti itu yang menyebabkan harga parkir itu mahal bagaimana dengan motor-motor yang di jalanan itu kita bisa analisis itu oh berarti pemerintah ini perlu menyediakan kantong-kantong parkir yang dikelola secara profesional sehingga orang kalau mau makan itu nggak nggak apa namanya memenuhi badan jalan terus mas yang berikutnya setelah kita tahu klik mas setelah kita tahu oh ini masalahnya ini penyebabnya lalu ngapain lalu kita memberikan solusi jadi wongki solusi nah di gini ayo mas klik mas solusi itu apa solusi itu sesuatu yang doable implementable atau sesuatu yang bisa dilaksanakan dan teman-teman mengusulkannya tahu ini caranya bukan gini misalnya ada masalah kekurangan pegawai di daerah halnya gitu nanti teman-teman mengusulkannya adalah oh untuk itu maka harus merekrut terangga baru atuh kalau kayak gitu gak usah nulis policy brief mereka udah tahu kalau kurang ya berarti ya rekrut sekarang pertanyaannya gimana caranya merekrut padahal misalnya uang kita terbatas itu kan itu yang disebutkan jadi orang yang solusi adalah lalu step by step nya apa makanya ketika menulis policy brief cukup dua atau maksimal tiga rekomendasi saja karena itu implement bisa dilakukan saya waktu nulis jogja darurat sampah untuk menentukan kebijakan apa yang dilakukan saya melakukan FGD dengan para ahli di jogja FGD nya apa untuk menyasar itu bisa diapain ketahuan ini caranya jangka panjang jangka panjang harus beli apa engineering macam-macam ada berbagai terus ternyata ada inovasi daerah oh sampah ini bisa dijadikan aduh banyak hal dan itu saya menuliskannya direkomendasi jadi karena jadi nanti sudah bisa baca oh ya saya mau memilih yang mana punya duit berapa punya duit berapa oh jangka pendek aja oh punya duit banyak oh berarti kita harus mengalokasikan dana sebesar untuk apa nah itu kita kita tulis di rekomendasi itu ya nah kalau teman-teman tidak memiliki kemampuan untuk lakukan duit gimana caranya gak apa-apa belajar dari negara lain contoh pedagang kaki lima nih saya dulu tentang sektor informal di Jogja saya ngangkat waktu itu Malibur kan masalah sektor informal itu bukan masalah jenis jaja negara lain pasti juga mengalami yang pertama saya beri contohnya dimana di Thailand Thailand kan pasti pertama juga ada sektor informal itu kayak apa ya cara mereka menghadapi sektor informal lihat jadi kita perlu studi banding studi banding itu emang harus jalan ke sana ya kalau punya uang gak ada covid ya jalan-jalan aja ke Thailand gak apa-apa tapi kalau uang mepet dan ada covid gini kita searching aja cukup cari aja solution for social medium enterprise in mana nanti kita bisa pilih itu oh mana ya yang kira-kira di salah satu ketika saya nulis itu saya ngomong bakal ini 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 terus ini gue masih terima kasih ada waktu setiap hari 35 hari apa di penanggalan jawa itu orang-orang pedagang itu pakai baju adanya juga dia pakai kebaya dan sebagainya itu tadi yang dipentingkan adalah detil kebijakannya detil alternatifnya kalau kita misalnya oh solusi itu adalah kita harus ada koordinasi koordinasi itu bukan solusi bukan solusi udah tahu orang itu harus koordinasi sekarang koordinasinya kayak apa kalau misalnya langsung ngomong ini loh peta koordinasi ini full koordinasi gitu harus didetilkan jangan normatif ini juga saya latih biasanya di teman-teman kalau buat 50 tes desertas itu kalau menyarankan juga gak boleh normatif karena latihan semakin kamu normatif semakin kamu tidak dibaca semakin diabeikan always ngerti buat apa digituin akan sakit loh teman-teman nulis tes skripsi desertas itu nanti ngomong mbak mas kita udah tahu gini mas masnya gak usah ke lapangan aja nulis desertas skripsi kita udah tahu sakit loh gimana caranya supaya gak sakit hati kita membuat the feel step by step di agenda kebijakan terus mas salah satu poin penting dari dari apa namanya pola simbol ini adalah kemampuan melakukan grafik menuliskan gambar grafik tabel dengan baik bu saya gak bisa bu bikin grafik sama saya juga gak bisa gimana caranya cari teman cari orang yang bisa gambar cari orang yang bisa bayarin dan sebagainya itu gak harus kita semua gak harus kita orang lain yang melakukannya terus terus masuk sama graf nanti tapi kita yang ngelit grafik itu grafik yang kayak apa gambar atau tabel yang kayak apa seringkat dan jelas mudah dipahami sederhana ini contoh contoh yang saya gambar di sini adalah tabel dua kegiatan pengembangan ekonomi bagi masyarakat setelah bencana lihat kayak gini aja kita udah tahu dengan gambar oh ternyata kegiatan yang banyak itu industri kecil menengah gampang kan langsung oh ternyata yang paling sedikit itu perikanan jadi biarkan grafik yang bicara sehingga kita gak nulis lagi ada 23,8% yang bergerak di pertanian 63,5% gitu kita mengulang-ulang lagi buat apa kita cuma punya 1.500 kata dan biarkan grafik bicara nah caranya grafik bicara gimana orang anak-anak yang pintar itu loh ada gambar-gambar itu jadi misalnya bu ini sumbernya dari BPS BPS rumit ya rumit nah kita harus mampu menyederhanakannya itu tanda terus nah kemudian tadi highlight mana poin-poin yang penting oke selanjutnya kalau datanya kompleks gimana kalau datanya kompleks coba pakai warna-warna ini waktu itu kompleks karena membandingkan dua kota Jogja dan Kalimantan Selatan dimana masing-masing kota itu dibandingkan lagi anak laki dan anak perempuan dan dilihat lagi ternyata indikatornya ada banyak gimana caranya pakai warna gitu ini kita harus bisa mensimplify data yang kompleks jadi bukan ini ada keberapa persen semakin sederhana semakin orang bisa memahami berarti semakin bagus gambar gitu terus terus oke contoh jadi sebenarnya saya punya nih mungkin teman-teman bisa lihat ada banyak banget kan ada banyak ada banyak macam-macam ini ya bentuknya seperti ini teman-teman pola seberus kayak apa sih ini kayak gini lembaran ya kelihatan ya ini gini sebalik jadi satu lembar gini nah kertasnya secara teknis ya kertasnya tuh kan menjadi harus bagus kenapa gitu karena kalau kertas HVS aja itu nanti dibuang gitu loh kalau kayak gini kalau kita mau buang kan sayang-sayang ya gini ya ini model model yang model-model seperti itu ada macam-macam ya setidaknya ini berguna kalau kita ngasih pengambil keputusan itu ini bisa dibawa mereka baca di bandara di pesawat nggak tebel bisa buat kipas-kipas juga nah ini yang saya tulis saya datang ke hunian hunian apa sementara di Merapi itu lihat cuma dari foto ini yang saya tadi bilang ini foto foto ya cuma dari foto aja foto dari handphone bisa jadi policy brief iya judulnya apa judulnya moving the community life artinya apa saya saya cuma ngasih tau pemerintah itu pemerintah kamu memang pintar tuh hindain orang-orang dari lereng Merapi itu ya mereka memang berbahaya kalau tinggal di sana kalau ada erupsi lagi mereka kena tapi ini saya kasih tunjuk pertama kebiasaan mereka bersanan biasanya kan halamannya luas ya kalau rumah orang desa itu tapi dengan mereka kecil-kecil kayak gini tuh dan itu bikin stress mereka mereka harus nanam gini kemudian rumahnya ini dempel nih antara oh ini ya rumahnya itu nempel satu dinding biasanya untuk berdua namanya juga unian trafisi bagus tapi orang desa itu gak terbiasa rumah nempel gini gak terbiasanya dimana gak terbiasanya ketika mereka mau mengadakan kayak sunatan kawinan mereka gak bisa mengundang orang lagi gitu karena rumahnya mepet dua kamar satu dapur itu mepet dan yang menempel beda dengan karakteris orang desa ya kemudian mereka tuh ini ruang bersama buat tanam-tanam bersama itu dan padahal mereka biasanya satu orang punya lahan segitu banyak ini yang saya angka sebagai hai pemerintah ketika kamu merelokasi karena namanya kamu mencabut akar masalahnya akar dari orang desa itu akar-akarnya namanya berarti moving the community life nah ketika mencabut akar itu kalau ada yang stress kalau ada banyak ketidaknyamanan itu tolong juga diperhatikan gitu ini person yang mau saya sampaikan cuman dari tadi itu observasi jalan-jalan kehulian tetap ternyata kemulia gitu gitu ya terus mohon maaf waktunya terima kasih masih ada 3 menit apa namanya saya mau ngasih tahu mana juga darurat darurat sampah nah tanya model-model begini ya tentang pengen ngomong ada masalah nih di Jogja gitu di Jogja pakai pakai gambar-gambar grafik ya kan gak terlalu banyak tulisan juga tapi juga apa namanya jelas nah hal-hal seperti ini teman-teman yang harus yang apa kemampuan yang harus teman-teman miliki sebagai kemampuan ekstra ini kalau teman-teman kerja baik di puasa ataupun di pemerintah kalau bisa menghasilkan karya-karya seperti seperti ini itu banyak yang senang banyak yang senang oh kamu kreatif ini karya-karya banyak kan ini termasuk kemarin terakhir pembangunan bandara cuma ditulis aja apa implikasi sosialnya seperti itu apa namanya nah hal-hal seperti ini ini teman-teman yang jadi ringan semua itu ringan-ringan tapi lihat rame kan rame dia beda kan sama jurnal kan rame nah rame itu boleh itu rame itu boleh 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 sekali gitu itu sih yang apa namanya yang bisa dilakuin ada perempuan daripada seperti ini ini saya nulis peran perempuan dan strategi kebangkitan ekonomi pasca itu nanti diomongin di sini oh solusinya apa solusinya misalnya dengan berbagai aktivitas aktivitas apa sebutin kemudian saya nulis oh buka mengembangkanlah program asuransi bagi perempuan jadi semua yang solutif-solutif bukan yang normatif itu skill yang harus teman-teman dalam jadi udah kebayang ya tulisnya bentuknya kan kadang-kadang barangnya kayak oposisi barangnya terupt gitu ibu mungkin apa namanya sudah cukup silahkan kalau mau nanti bertanya ada saya dan Pak Miraji baik terima kasih ibu lah itu sangat bagus sekali tapi kita terikat oleh waktu ibu jadi aduh sayang sekali nanti kita masih ada waktu untuk diskusi untuk pembicaraan yang terakhir adalah ibu dokter tri minisik kami bersilahkan ibu kira-kira sekitar 20 maksimal 30 ibu biar nanti ada banyak waktu kita untuk berdiskusi selanjutnya sering waktu kami persilahkan ibu ini ya terima kasih ibu moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua peserta ibu olap nama sumber pak nur hati nama sumber bapak ibu dosen yang hadir di webinar ini mahasiswa S1 S2 dan S3 dan bapak ibu lain yang juga hadir di youtube karena kesulitan masuk di MS tim selamat bergabung di webinar ini terima kasih bu moderator mohon bisa di share itu PPT yang dari saya yang saya kirim tadi kalau tadi berkaitan dengan polisi brief maupun legal drafting yang disampaikan oleh ibu olah dan pak nurati sangat-sangat bermanfaat sekali ibu olah maupun pak nurati karena selama ini banyak sekali pertanyaan dari mahasiswa bahkan tidak tahu apa sih bu itu polisi brief apa itu legal drafting sampai di tempat kami itu sebenarnya ada mata kuliah legal drafting tetapi tidak ada yang ngambil tidak ada yang ngambil itu karena mungkin tidak tahu atau karena memang kita tidak kurang sosialisasinya padahal ilmu tentang polisi brief maupun legal drafting ini kan sangat-sangat bermanfaat itu pun saya rasakan seperti ibu olah sampaikan tadi saya dulu mengikuti pelatihan legal drafting itu dari kementerian HUM dan HAM tahun 2008 nah itu bisa dipakai dan bermanfaat dalam ini saya mendampingi beberapa kabupaten kota dan penyusunan perda di demak jepara bahkan di DPRD Provinsi Jawa ilmu itu bisa bermanfaat dan kita bisa pakai nah itulah yang sebenarnya sama dengan pemikiran bu olah tadi kita memberikan kepada mahasiswa sehingga ilmu-ilmu itu bisa bermanfaat kepada mahasiswa khususnya yang kita berikan itu dipakai dan nanti bisa kasarnya bermanfaat bisa menjadi profesi karena kan tadi legal drafter ya Pak Nurhadi kalau seperti tadi olah maupun Pak Nurhadi beliau-beliau sangat-sangat apa sudah pakarnya dalam pembatan Palasi Bre kalau Pak Nurhadi untuk legal drafting dan tadi apa memang karena waktu yang terbatas sehingga sedikit tapi sebagainya nanti kita punya waktu untuk diskusi dan nanti kita ke depan bisa lagi menyelenggarakan kegiatan yang menindaklanjuti kegiatan pada siang hari ini kalau saya disini adalah sharing saja sharing pengalaman dari ilmu yang seperti saya peroleh legal drafting untuk menjadi seorang legal draft itu memang butuh waktu tidak bisa apalagi hanya ini hanya berapa jam ini ya kita webinar ini intinya adalah pengenalan orang yang tadinya tidak paham atau tidak tahu apa sih itu legal drafting apa itu Palasi Bre itu sehingga tahu ketertarikan itulah yang diharapkan hati kita sehingga tertarik tadi apa lanjut mas lanjut saja selama ini sering pengalaman saja dalam menyusun perda di beberapa kabupaten kota maupun di DPD Provinsi begitu jadi hal-hal yang mungkin kita perhatikan berkaitan dengan perda dan perda paling tidak tahu dulu tentang definisi tadi Pak Nurah itu sudah nyampekan bagaimana kita menyusun perpeda sampai harus rumit titik komanya harus jelas harus benar gitu ya Pak konfonya juga harus benar itu memang harus benar-benar dipahami dan diketahui karena itu ilmu sebagai seorang legal drafter kemudian regulasinya siapa inisiatornya kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan perda tadi juga disinggung Pak Nurhadi kemudian langkah atau tahapannya kemudian anggarannya dan bagaimana implementasi ini yang mungkin saya bisa sampaikan di siang hari ini berkaitan dengan bagaimana kita nanti membuat perda dari ilmu yang kita berdapat lanjut mas kalau tadi perda perda itu apa sebenarnya ini saya menyampaikan saja menghati kepada undang-undang 15 2019 ini perubahan atas undang-undang 12 2011 peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan kepala daerah jadi kalau perda itu memang harus dua-duanya nah inilah sharing pengalaman saya selama ini mendampingi beberapa kabupaten kota lanjut itu definisinya lanjut kemudian sejauh mana perda tadi kondisinya selama ini jadi dari pengalaman selama ini saya mendampingi itu ada beberapa perda yang memang tidak bisa diimplementasikan ada perda yang memang sengaja digantung ada yang kita membuat perda hanya untuk memenuhi saja karena ada anggarannya maka kita buat perda kemudian didok kemudian berhenti itu ada jadi banyak sekali kondisi yang kita temuin di lapangan bahwa membuat perda itu karena hanya niru-niru daerah lain itu benar ada ada membuat perda karena karena anggarannya ada kemudian yang penting sudah lah buat masalah itu nanti belakang ada jadi fenomena-fenan di lapangan itu itu kondisi di beberapa kabupaten kota yang kemudian juga saya dampingi dan itu juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia memang kenyatanya seperti itu nah itu pun juga pernah saya lakukan penelitian berkaitan dengan apakah perda-perda yang dibuat itu memang kondisinya seperti itu sehingga terjadi dibatalkan dicabut atau digantung atau kemudian istilahnya depending ya didok tapi tidak dilaksanakan itu ada ya memang kenyatanya banyak terjadi seperti itu sehingga kalau kemudian kemarin ada kebijakan pemerintah bahwa perda itu dibatalkan sekian ribu ya itu memang karena kondisi di lapangan terjadi seperti ini lanjut mas kalau regulasi yang selama ini mungkin berdasarkan selama ini kita memang berpegang pada dalam pembuatan perda seperti yang saya katakan Pak Nuh tadi itu undang-undang 12 2011 kemudian tadi mengatakan yang 15 2009 ditambah dengan regulasi lain tadi yang berkembang di belakang sesuai di mana perda itu dibuat tergantung perda itu perubahan atau perda baru atau perda revisi dan satu pasnya itu nanti masing-masing sudah mengikuti regulasi yang mengatakan kemudian paradigma yang selama ini menarik untuk bisa kita kita lihat adalah pembuatan perda dulu sentralisasi ke arah yang desentralisasi jadi kalau dulu yang membuat itu lebih cenderung banyak yang dari eksekutif tetapi dengan perubahannya dengan reformasi itu kemudian berkembang ternyata dari legislatif juga bisa membuat perda dan inisiatif DPST atau inisiatif dari legislatif kalau dulu lebih banyak perda itu dibuat oleh eksekutif tetapi perubahan paradigma sekarang legislatif juga banyak membuat kemudian kontenomi daerah itu sendiri kemudian anggaran itu sendiri yang memungkinkan ada jadi disinggung adanya proregeda kemudian itu sudah ditentukan bahwa setiap perda itu harus mengacu ke sana lanjut kemudian yang perlu diketahui adalah inisiator dari perda yang selama ini kalau saya tanya mahasiswa pada saat kita ngajar begitu kira-kira perda itu yang membuat siapa rata-rata mahasiswa pemerintah bu pemerintah dengan DPRD tetapi intinya mereka yang membuat pemerintah dia tidak tahu bahwa perda itu bisa dibuat atau inisiatif dari legislatif harapan saya dengan adanya webinar ini yang ke depan nanti kita akan tidak lanjut bahwa saya akan lebih tahu bahwa ternyata perda itu dibuat bisa dari legislatif atau inisiatif legislatif bisa dari eksekutif karena selama ini orang awam atau masyarakat tentaunya dari eksekutif kemudian ada beberapa hal yang juga perlu diketahui bahwa di dalam penyusunan perda itu yang selama ini dari apa yang juga disinggung Pak Nurhati tadi memang harus satu utama adalah sesuai ada aturannya ada cantolan ada cantolan hukumnya dari atasnya kadang-kadang kita membuat perda ya Pak Nurhati itu mencari cantolan hukumnya itu sulit dia mencari mana yang bisa dicantol-cantolkan di lapangan sering seperti itu kemudian harus melibatkan publik di lapangan selama ini pada saat pembuatan perda sering tidak melibatkan masyarakat atau tidak dilakukan public hearing padahal public hearing itu penting akhirnya kemudian di tahun sekitar 2011 itu sejak ada aturan yang 9 2011 tadi itu mengharuskan bahwa ada public hearing makanya setiap perda harus ada public hearing kemudian didampingi dengan adanya naskah akademik menyusun anak akademik inilah yang sering menjadi masalah karena memang apakah dari eksekutif maupun dari FG1 itu punya kompetensi punya kemampuan itu sehingga sering itu kita bekerjasama bisa dengan perguruan tinggi atau pihak ketiga istilahnya seperti itu kemudian juga bisa dengan konsultan ada beberapa kabupaten yang bekerjasama dengan konsultan bisa dengan kita dengan perkuan tinggi untuk bisa mungkin UKM juga sering bekerjasama dalam pembuatan naskah akademik kemudian inisiator tadi sudah saya sampaikan dan kepentingan publik itu kepentingan publik inilah yang setiap perda dibuat itu yang ideal harusnya adalah sesuai dengan kebutuhan tetapi kadang-kadang bukan kadang-kadang sering sekali bahwa perda itu dibuat saya mengalami sendiri juga bu itu di daerah lain itu ada ini tentang perda X saya gak perlu nyebut ya perda X coba kita buat itu nah jadi ikut-ikutan padahal itu efeknya apa efeknya tadi tidak sesuai dengan kebutuhan dimana perda itu dibuat atau sesuai dengan kabupaten dan kota yang membuat perda karena ikut-ikutan lanjut mas kita dilanjut mas kemudian menyambung sedikit perkaitan dengan tadi inisiator tadi lanjut yang barusan yang tadi mas upaya yang dilakukan tadi dalam kaitannya dengan pembuatan perda tadi dikaitkan dengan inisiatornya apakah itu legislatif dan eksekutif tadi selama ini apakah dari kalau yang eksekutif mungkin ini selama ini dari pengalaman kami itu mereka karena kita kalau yang eksekutif itu punya orang-orang yang dianggap lebih komputen SDM-nya lebih banyak tetapi kalau di legislatif ini yang agak terbatas mengingatkan beliau-beliau yang anggota dewan itu yang terhormat anggota dewan itu adalah orang-orang awam yang untuk membuat perda peran perda itu biasanya memang menggunakan pihak ketiga selama ini kami bekerjasama dengan ABPRD provinsi maupun kabupaten kita bekerjasama dengan perguruan tinggi kebetulan dari saya waktu itu tetapi ada caranya kemudian dari pengalaman selama ini dari mendampingi dalam pembuatan perda ternyata di DPRD sendiri juga ada namanya bintek-bintek yang dilakukan untuk apa? untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dari para anggota dewan tersebut dalam membuat perda maupun perda antara lain kalau untuk yang mereka-mereka yang apa di DPRD itu ada karena mereka memegang fungsi legislasi begitu kita meningkatkan bintek-bintek jadi selama ini juga tahun 2009 sampai 2017 menenggarkan bintek-bintek peningkatan kapasitas anggota DPRD itu juga bagaimana mengajari mereka untuk legal draftingnya juga kita berikan kemudian policy brief tadi juga ada bu kita juga berikan jadi kebutuhan-kebutuhan untuk meningkatkan kualitas maupun kapasitas mereka dalam menunjang pelaksanaan tugas mereka kalau misalnya kebutuhan berkaitan dengan kapasitas mereka untuk bagaimana penyusunan anggaran karena fungsi mereka adalah juga budgeting juga mereka diberikan pelatihan-pelatihan atau bintek-bintek atau workshop bahkan mentoring pelatihan itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mendasar apa yang mereka butuhkan jadi sebenarnya mereka juga tetap diberikan bekal-bekal untuk itu tetapi karena keterbatasan sehingga mereka dalam membuatkan perjalanan memang kita sama dengan pihak ketiga kemudian untuk yang eksekutif saya kira ini masalahnya tidak serumit pada saat itu rapatnya itu dikeluarkan dari inisiatif dari legislatif karena ke eksekutif itu biasanya SDM-nya juga lebih mencukupi dan lebih kompeten walaupun mereka juga sering juga begitu sama dengan konsultan maupun dengan perguruan tinggi lanjut mas kemudian kalau untuk tahapan-tahapan tadi isi-isinya bagaimana adalah pembuatan perda tadi saya kira di Pak Noradhi tadi ya dengan waktu yang terpatah memang kita tidak mungkin tetapi insya Allah suatu saat kita akan lakukan di Pak Noradhi ketemu lagi ini hanya-hanya sering-sering saja nah untuk tahapan pembuatan perda ini yang perlu kita perhatikan dulu adalah lemahnya lemahnya bagaimana selama ini perda itu dibuat itu di dalam implementasinya kenapa itu bisa-bisa di implementasikan perda ini ini sering-sering kali terjadi saya juga mengalami pada saat pendampingan jadi memang karena masih lemahnya kemampuan dalam membuat perda itu tadi ada kencenderungan meniru daerah lain kemudian tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu tadi karena niru-niru tadi efeknya tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat karena perda itu dibuat dan yang ketiga ini juga tidak kalah penting adalah kurang pahanya terhadap stansi dan konteks dari pembuatan perda itu siapa dari pembuatan perda itu sendiri ini juga tidak hanya di eksekutif tidak hanya di legislatif tapi di eksekutif itu juga terjadi jadi ini yang selama ini masalah ini sampai sekarang mungkin masih terus muncul karena dinamika bagaimana mengatasinya ini butuh bagaimana kerjasama dengan kita perkuatan tinggi eksekutif legislatif itu selalu terjalin sehingga bagaimana nanti kualitas dari perda-perda yang dihasilkan oleh pemimpinan itu bisa kita katakan bagus untuk tahapan-tahapannya saya akan beberapa saja dari dua tahapan yang utama yang penting saja adalah bahwa perda itu adalah pencernaan perda melalui pro-perda dan pro-ledaya tadi disampaikan oleh Pak Nurati bahwa setiap perda yang selama ini kita buat harus mengantuk ke sana apapun tidak ada itu tidak bisa dilakukan karena anggarannya juga nanti tidak mendukung jadi utamanya adalah setiap perda mesti akan dilihat ada enggak di pro-ledanya ada enggak di pro-perdanya itu mesti yang pertama lanjut mas kemudian tahapan yang kedua slide berikutnya ya di dalam tahapan penyusunan dan perda nah dalam tahapan ini ini memang tadi saya sampaikan bisa berasal dari eksekutif maupun legislatif nah rancaran-rancaran ini harus di apa sesuai tuntutan undang-undang nomor 12 2011 tadi ya nah itu harus didampingi dengan NA sebelumnya itu peran perda atau perda itu biasanya tidak didampingi dengan naskah akademik nah ini yang waktu itu menjadi masalah nah setelah kemudian apa ada aturan bahwa wajib didamping inilah kenapa harus ada naskah akademik karena lalu kajian-kajian inilah harapannya perda-perda yang dibuat itu nanti dipertanggungjawabkan secara akademis juga bertanggungjawab apa bisa dipertanggungjawabkan kemudian secara legal formal juga bisa dipertanggungjawabkan kemudian banyak masalah yang mungkin perlu bapak ibu juga ketahui mungkin kalau mungkin pahabat-pahabat perda atau bapak ibu yang juga berpengalaman atau terjun ke sana bahwa kadang-kadang kita itu pada saat kita membuat itu pernah terjadi perda-perdanya sudah ada NA-nya tidak ada ini bagaimana ini nah sebagai seorang akademisi otomatis itu sebenarnya itu kan melanggar secara etika melanggar tetapi karena tuntutan bahwa oke kalau begitu perda-perdanya begini oke kita kaji akhirnya NA dilakukan NA dilakukan setelah perda-perda tetapi ini benar-benar kita membuatkan kajian akademis hingga ini berbalik karena itu kondisi darurat tetapi yang benar adalah ya naskah akademik dilakukan baru itu dilakukan apa ranpeda itu dibuat baru setelah ranpeda siap dan semuanya dilakukan secara apa sesuai dengan tahapan regulasi sebagai aturannya begitu maka itu diterapkan dalam rapat rapat pariporna ini tadi ya persoalnya sering terjadi bahwa naskah akademik itu tidak ada perdanya lebih dulu jadi lahir dulu ayamnya lahir baru di apa disuruh bagaimana ini baru dibalik ya ini persoalan yang ada di lapangan sering terjadi dan itu kita tidak bisa menutup mata lanjut mas nah bagaimana dari pengalaman selama ini saya mendampingi pembuatan perdaan perdaan maupun perdaan pembuatan perdaan yang berkualitas itu yang bagaimana sih benar jadi inisiatornya dulu di PTA apakah itu eksekutif atau legislatif kalau di legislatif itu memang kita harus duduk apa namanya lebih kerja keras kalau di eksekutif SDM-nya sudah lebih kompeten nah ini yang perlu diutamakan kemudian anggarannya anggarannya ada gak anggarannya itu karena berkaitan dengan pertanggung jawaban apabila nanti pertanggung jawabannya gak benar bisa tadi bisa bermasalah karena SPC-nya menjadi membahayakan diri kita sendiri sebagai penolong maupun dalam pembuatan perdaan jadi anggaran itu harus jelas bisa dipertanggung jawabkan kalau selama ini ada yang bahwa perdaan itu bergantung setiap kabupaten perdaan itu punya anggaran sendiri-sendiri rata-rata kalau misalnya dibawah 50 juta itu juga harus mudahnya bagaimana di atas itu harus dipertimbangkan kemudian apakah jaminan bahwa semakin tinggi anggaran itu bahwa perdaan itu berkualitas kalau menersalah tidak juga tidak jadi sesuatu perdaan dianggap itu bagus atau berkualitas adalah apabila semua tahapan itu dilalui aman dari sisi anggaran dari sisi regulasi dan bisa diimplementasikan sesuai dengan keputusan masyarakat itu kalau menurut saya seperti itu kemudian regulasinya tadi sudah saya sampaikan bahwa itu ada regulasinya sehingga kita aman kompetensi penyusunnya kompetensi penyusunnya dari apa run perda atau perdaan nanti itu mereka-mereka yang kompeten mohon maaf banyak sekali banyak sekali saya tidak bisa menyebut begitu ya mereka bilang saya dari perguruan tinggi tapi maaf jadi karena dia kurang pengalaman kurang tinggal itu menjadi ya kurang begitu apa bagus hasilnya ya jadi kompetensi penyusun ini perlu apa sangat diperlukan kemudian tahapannya tadi sesuai tahapan harus ada public hearing karena tidak ada public hearing berarti masukkan masyarakat itu ini sering kenapa public hearing butuh biaya nah ini yang selama ini sering dilompati public hearing itu sangat public hearing biasanya tidak sekali kalau saya mendampingi di provinsi itu public hearing sekitar minimal tiga kali tiga kali kita public hearing dalam sampai satu peresok itu tiga kali public hearing kalau di kabupaten kota itu mungkin karena pertimbangan dana mungkin ya sekali dua kali tapi kalau di provinsi biasanya kita tiga kali kemudian partisipasi masyarakat itu sangat penting kaitannya dengan public hearing nah yang sering menarik adalah dalam kaitannya dengan public hearing dan partisipasi masyarakat nah ini LSM LSM ini jual badan ini banyak sekali Bapak Ibu jadi makanya ada LSM yang plat kuning ada yang plat LSM yang plat hijau plat merah ini kenapa jadi dalam public hearing nanti kelihatan apakah ini LSM yang plat merah kuning hijau nah kenapa karena kalau mereka-mereka LSM yang nakal dia apa minta bayaran tetapi kalau mereka-mereka yang maaf yang benar-benar care terhadap kepentingan masyarakat dia tidak akan jual jual dirinya jual apa nama lembaganya kemudian clean dari kepentingannya yang saya sampaikan jadi setiap apa namanya produk hukum dari setiap perda itu idealnya demikian tapi kita juga tidak bisa membentuk mata pada saat itu perda akan diputuskan kami dari perguruan tinggi pada saat penyusunan NA begitu hanya berhenti setelah jadi kita serahkan draft draft NA masuk kemudian pasalnya sudah jadi begitu kita serahkan ke apa pasalnya pihak yang berkita sama dengan kita kemudian pasal itu digodok pasal-pasal itu nanti akan ada rapat sendiri nah disitulah yang harus diperhatikan adalah apa bisa kita sebut adalah daerah rawan karena disini adalah permainan antara bargaining politik terjadi tetapi kalau yang selama yang terjadi memang kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah menjadi wilayah mereka tetapi selama itu kepentingan-kepentingan masyarakat diutamakan itu adalah dan itu bisa diimplementasikan sesuai dengan keputusan masyarakat mungkin itu sedikit lagi mas lanjut dalam kaitannya dengan informasi burokrasi selama ini untuk pembentuan perda ini mungkin Bapak Ibu atau kita bisa amati bahwa seperti kemarin kita lakukan webinar dengan Pak Tayo itu dalam rangka ini pelayanan peningkatan pelayanan publik kemarin melakukan pemangkasan itu kan ini kemudian di kepolisian juga fakta integritas di eksekutif di badan legislatif semuanya mereka mendatangkan di partai integritas sehingga nanti dalam penyusunan penyusunan perda tadi antara lain adalah kepentingan-kepentingan kepentingan tadi tetap diarahkan pada kepentingan masyarakat secara luas bukan golongan atau partai tertentu begitu lanjut mas lanjut aja ini lanjut saya kira itu bu moderator terima kasih waktunya mungkin kita bisa diskusi nanti menyambung dari apa tadi yang saya mencapai oleh bola maupun terima kasih waktu saya kembalikan baik terima kasih ibu hadir sebelum kita buka sesi tanya jawab ini sebetulnya sudah sudah banyak sekali masuk dari pertanyaan via youtube mungkin akan saya bacakan mongol ini kebetulan dari youtube sudah masuk ke kami salah satu pertanyaan ditujukan kepada ibu Ola mohon maaf ibu Ola masih disitu ini ini ada pertanyaan via youtube akan saya bacakan ibu jika saya mau menulis policy brief tentang pemilu dari sisi administrasi publik sisi apa yang harus saya angkat ini pertanyaan yang pertama mungkin yang kedua bagaimana apakah policy brief itu harus selalu dicetak adakah link tertentu untuk publish dari policy brief ini seperti jurnal penelitian dua pertanyaan dulu yang melalui youtube ibu mongol nomor dua dulu dijawab kalau tidak harus dicetak apa namanya bisa disaksunkan atau dilampirkan di website kalau biasanya kalau saya mengisi pelatihan di banyak tempat itu di website pemerintah daerahnya boleh kemudian atau ya biasanya di website pemerintah daerah kalau dicetak itu waktu itu pengalaman di Banyuwangi jadi teman-teman sudah diajarkan kemudian dicetak itu disampilkan kayak di gedung utamanya gitu apa namanya pola segeri jajar-jajar itu sebagai apa namanya tanda bahwa telah berkarya kalau di bandara itu DPR juga bikin itu bikin pola segeri dicetak ditaruh di bandara itu aja tapi gak ada keharusan untuk mencetak kemudian tadi topiknya ya pemilu dan public administration oh bisa apa aja sih ya mas ya yang mau pelanggarannya juga boleh mungkin kecenderungan para pemilih baru juga boleh itu apa aja sih mas kemudian mungkin pemilu kalau mau pilkada ya sebentar lagi ya Desember ya tentang pilkada jaman pandemi itu juga bisa atau penggunaan digital dalam e-porting misalnya itu juga boleh banyak mas banyak sekali ini bentar contoh-contoh kayak ini ya saya mau ambil contoh gini misalnya dalam satu penelitian itu bisa bikin seri gini mas ini kita bikin seri yang bertanya satu seri misalnya dari hasil penelitian yang tadi saya bilang bisa bikin serial ini tentang lahan gambut itu bisa kemudian banyak seri-seri jadi pemilu tadi itu gak harus satu mas tapi bisa berseri-seri tergantung mau ambil yang mana ini saya tentang perempuan tangguh bencana itu bisa ada beberapa seri 5 seri ada macam-macam seri disini jadi bisa kreatif kalau satu aja gimana tapi kadang-kadang kalau dari hasil kajiannya sudah mahal kalau satu itu saya merasa kayak sayang-sayang gitu aja jadi itu mungkin bu penjelasan saya bu tapi perlu exercise ya masih ya yang di youtube itu enggak langsung bisa butuh waktu butuh waktu tapi ya dilatih aja tapi gak kalau udah pernah nulis tesis itu pastinya begitu ibu ibu ini masih ada lagi pertanyaan dari bapak mustofa kalau tadi yang pertanyaan pertama dan kedua dari mustofa muhammad ini masih ada lagi lewat youtube ibu izin bertanya apakah policy itu sama dengan telah staff atau eksekutif summary ya betul itu sering ditanyakan apakah sama beda kalau telah staff itu nulisnya di word ya kaku itu telah asaf itu biasanya teman-teman pembedaan nulisnya gitu telah asaf tapi tidak pernah semenarik ini tidak pernah semenarik ini karena itu cuma word aja dan tidak menjelaskan mengapa hal itu terjadi kalau kita menjelaskan kalau setelah setelah beberapa poin-poin tertentu kalau kita setelah ini ada masalah ini buktinya ini solusinya ini semuanya itu dikemas dalam hal-hal yang menarik itu tidak ada di sela asal dari modelnya eksekutif summary sama enggak 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 sama eksekutif summary kan biasanya 250 atau maksimal 500 kata eksekutif summary itu dan dia hanya beri narasi dari hasil penelitian gitu enggak ada kebebasan bermain grafi bermain kalau kita nanti menampilkan misalnya data wawancara pakai box book itu enggak ada kebebasan itu beda itu itinya itinya gimana itinya juga mungkin esensinya beda ya cara pengemasannya cara pengemasannya kalau mau disampaikan secara runtuh kalau eksekutif summary mungkin bisa berisi berbagai macam isu dari sebuah kajian kalau kita kan single issue itu yang membedakan dengan setelah sumber begitu ibu ini masih ada lagi karena disini para peserta yang mau langsung tanya silahkan klik di nomor tanya nanti tapi ini masih ada ibu dari youtube lagi ini oke oke oh teman-teman PPT saya itu youtube silahkan tulisannya cara menulis policy brief ini ada pertanyaan dari ibu mai ibu mai susanti dia menanyakan bahwa bagaimana membuat policy brief sebagai salah satu luaran penelitian tapi rasanya banyak kurangnya rencananya policy brief tersebut mau saya hatikan apakah bisa direvisi sebelum dihatikan pertanyaan yang menarik ibu kami setelah menulis itu mengejarkan dulu pada beberapa orang untuk lihat ini terutama dari solusinya kalau dari penyebabnya itu adalah kewenangan kita yang sebagai ekspert tapi kalau solusi kira-kira ini double tidak tanya sama kalau targetnya orang pemuda ini kira-kira gimana kita apa itu yang membuat kita harus berdiskusi dengan pihak-pihak luar jangan kita mau sendiri ini ya agenda kebijakan yang juga darurat sampah ini ada jangka pendek misalnya membuat instansi khusus penanganan sampah kemudian membangun pengolah sampah modern dengan menggunakan metode tempat olah sampah listrik rakyatan ini model-model seperti ini yang bisa dilakukan ini sudah dari tadi hasil FGD sama ini yang doable bisa dilakukan oleh pemuda jadi tenaga ahli di pemuda kemudian ini jadi saya nulis ini gak sembarang ini mau saya tetapi ini bisa didiskutikan jadi mereka gak kaget mereka juga udah tahu jadi jangan setihah baik untuk peserta yang lain mungkin akan ditunjukkan kepada Bapak Nurhati atau Ibu Yumi silahkan rasio yang ditekan buat para peserta yang hadir dalam webinar ini ini sebetulnya tema yang sangat menarik karena penulisan tulis iklimnya dan juga bagaimana kita membuat legal drafting itu suatu pekerjaan yang tidak mudah silahkan barangkali ada audiens yang langsung mau angkat tangan mungkin sambil menunggu Bu Lia saya tak tanya sebentar iya sambil menunggu sedang cari inspirasi nilainya untuk Bu Ola yang saya masukkan dengan jadi waktu kemarin kami menengahkan webinar ini ada pertanyaan memang polisi breksis sebenarnya itu apa sih Bu tadi apa sudah terjawab untuk apa kami membuat katanya kalau ini kita tidak punya kerjasama dengan pembela gitu untuk apa buat polisi breks nah itu kan berarti kan mungkin belum paham mohon pencerahan Bu Ola jadi kalau kita buat polisi breks itu apakah itu kasar nanti seperti laku dijual atau bagaimana ini mohon pencerahannya Bu Ola membuat polisi breks itu adalah sebenarnya mempengaruhi kebijakan mempengaruhi yang disebut mempengaruhi kan adalah bisa membuat kebijakan baru kebijakan yang lama atau menutup kebijakan yang lama mempengaruhi yang disebut apakah kita harus misalnya orang pemda kita sebagai warga masyarakat ini kan juga bisa menyampaikan hal itu misalnya kita pengen pemerintah bahwa pemerintah ini ada masalah dengan lampu jalan di Semarang kita nulis saja pakai evidence boleh gitu loh tapi ketika kita posisinya itu adalah no one bukan siapa-siapa berarti itu akan agak sulit menyampaikannya ke pengambil keputusan namun kita ini perlu belajar perlu punya keahlian untuk bisa nulis policy brief karena teman-teman khususnya kan nanti akan kerja dimanapun baik pemerintah di suasa itu juga harus bisa membuat policy brief misalnya mari saya wawancara soalnya sama ini pengen mengadakan program misalnya perusahaan kita pengen mengadakan program untuk mengatasi covid ini berarti kan dia harus melihat dulu apa yang sudah ada di pemerintah yang telah dilakukan kemudian setelah tahu apa yang mau dilakukan kemudian baru kita memberi usulan dan mengapa itu penting itu kan kita bisa berlatih terus hal-hal kayak gitu gak bisa seketika kalau teman-teman yang masih sekolah ini sudah punya kemampuan menulis posibilitas ini kerja itu apa namanya langsung joy langsung dipakai itu beda karena saya bicara juga dengan anak-anak muda yang baru per-PNSan itu kalau gak punya skill nanti teman-teman akan cuman disuruh-suruh jadi staff-staff biasa aja tapi kalau udah punya skill khusus nanti pakaiannya lebih berbeda lebih ada bergol jadi begitu ya intinya adalah mempengaruhi kebijakan nah tepat banget mempengaruhi kebijakan karena ini skillnya policy analis yang tadi saya bilang ini loh policy analis ini kalau nanti tingkat susah lagi namanya policy paper berarti menganalisis mengusulkan mengapa kebijakan itu perlu ada dan sebagainya lebih berat tapi teman-teman bisa bermain berkreasi dengan policy itu itu sih kalau tugas-tugas mahasiswa itu kalau saya sudah modelnya policy brief tugas-tugas mahasiswa saya kan menghindari yang paper-paperan ya paper-paperan itu karena kalau nanti masih cuma copy paste copy paste jadi blog blog post apa-apa gitu saya rugi jadi pikir kamu bikin policy brief bikin portfolio kebijakan kemudian kasih ke saya itu hal-hal yang yang saya berikan jadi mahasiswa punya hasil yang berbeda ini nanti menjadi masukan kita jadi tugas mahasiswa tidak hanya paper jadi polisi terbiasa saya ada hasil evaluasi studi kuliah itu mahasiswa S2 itu meresponnya positif bu jadinya belajar banyak di luar karena untuk menghasilkan satu karya ini dia nanti akan cari yang free untuk bikin apa itu mereka akan kreatif carinya dan itu mereka bilang ini kalau kita gak dipaksa bu kita gak akan bisa bisa ngetik word aja ngetik tapi lebih dari itu gak bisa padahal kemampuan itu sekarang diperluin bagi teman-teman Pak Teng Ibu Ibu ini masih ada lagi yang cat langsung ke saya ini kebetulan kok peserta belum ada yang angkat tangan untuk Pak Nur atau Bibi ini masih ada satu lagi Ibu apakah policy brief sama dengan advokasi kebijakan policy brief ini advokasi kebijakan apakah policy brief dengan advokasi kebijakan baik terima kasih ya Ibu jadi kalau kita mau melakukan advokasi kebijakan ada banyak cara misalnya bikin video bikin policy brief kemudian bikin poster infografis itu adalah cara satu cara untuk advokasi kebijakan sama kan advokasi adalah untuk mempengaruhi untuk mempengaruhi sebuah kebijakan atau untuk mengenalkan kebijakan itu juga itu baik Ibu baik Ibu mungkin masih ada yang lain kok ini masih belum ada yang untuk Pak Nia atau pada di triunit ada ini tulisan yang makalah hari ini pemaparan beliau para pakarnya sangat berat sekali juga drafting dan juga pengalaman sering juga dep pada saat membuat rancangan penyusunan perda dan perda di tingkat kota taripati ya nggak apa-apa sambil menunggu uang diskusi kok ini nggak apa-apa sanda aja bu mungkin yang minum-minum dulu ini karena kebetulan yang masih ada kalau diskusi dengan Pak Nurhadi sebentar saya tak izin Bu moderator mari silahkan Pak Nurhadi jadi pengalaman saya selama ini tadi seperti Pak Jena sampaikan di dalam pembuatan perdaraan terlebih itu kadang-kadang ada tanuan sewo jadi kita dipaksa perdanya sudah ada NA seru buat kita sebagai akademisi begitu ya terima kasih menarik itu memang seringkali untuk aspek formal pengesahan tapi selama itu belum ditetapkan jadi belum ditetapkan di forum antara kepala daerah dan DPRD saya kira masih bisa masuk beberapa poin untuk perbaikan memang seringkali diminta juga seperti itu ketika diajukan ke DPRD belum ada NA-nya itu akhirnya ya diada-adakan itu seringkali disampaikan ke saya juga sering seperti itu kalau saya prinsipnya yang pertama itu begini naskah akademik itu kan tidak wajib kalau di undang-undang 12 maupun perubahannya maupun di Permendaki 80 dan perubahannya memang bisa juga didukung dengan keterangan penjelasan jadi ada poin-poin yang bisa misalnya perubahan itu tidak harus akademik paper yang lengkap tapi perlu ada penjelasan itu saya kira cukup yang tidak kalah pentingnya kalau prinsip saya itu biasanya kalau membuat NA atau dalam prom pemperda itu jangan sampai yang nomor 1, 2, 3, 4 itu terkait dengan pajak retribusi biasanya itu yang terkait itu itu yang permintaan yang harus segera dipenuhi karena masuk dalam pembahasan tahap pertama atau seterusnya karena kalau prinsip ini personal tapi nanti di tempat Bu Yuni mungkin berbeda karena kalau tujuan kita itu mesejahterakan masyarakat kok nomor satunya langsung tarian pada masyarakat itu kan juga nampaknya agak agak gak ikhlas juga dari kita maka seringkali saya sarankan kalau untuk perdapat retribusi perubahannya itu jangan nomor satu atau dua kelihatan kalau itu mengutamakan pendapatan pendapatan daerah tidak fokus pada kesejahteraan masyarakat dan kalau memang sudah jadi tapi sudah masuk dalam pembahasan saya kira perlu ditolak untuk membuat NA belakangan karena saya yakin tidak bisa mempengaruhi tapi kalau masih dalam ongoing proses itu kan ada fasilitasi biasanya dalam proses fasilitasi atau masih dalam proses evaluasi itu saya kira masih memungkinkan tapi kalau sudah dalam pembahasan itu sebaiknya ya ditolak karena memang dari runtutan tahap penyusunan peraturan perundang-undangannya sudah tidak mungkin menemukan hal-hal yang yang apa substantif untuk diatur yang tidak kalah pentingnya sebenarnya dalam naskah akademik itu juga perlu ada kaji publik itu kalau sudah masuk di tahapan evaluasi selama itu masih ngejar selama waktu sekitar 14 hari atau 7 hari itu ada kaji publik masih oke tapi kalau sudah tidak memungkinkan ya jangan sebaiknya gitu Bu Triuny oke pak tak sambung satu lagi nih pak kalau ada kasus misalnya ini terjadi juga sih jadi perda sudah didok pak tetapi apa namanya sengaja digantung perda sudah didok sengaja digantung dengan pertimbangan waktu itu ya karena SPG nya yaudah SPG nya harus beres kemudian yang kedua apabila perda tersebut itu di apa dilempar artinya di apa di biosaliman ke masyarakat SCEG itu merasa tidak aman ini bagaimana pak kalau sama itu terjadi menurut pak benar nih kalau kita selaku dari pihak yang independen dan ingin negara ini jadi lebih baik saya juga pernah seperti itu dan saya terserah langsung saya tolak itu karena itu pembelajaran yang tidak baik berarti kita masuk dalam sistem yang tidak sehat karena sebenarnya perda itu kan masuk perencanaan kecuali yang kumulatif terbuka dan perencanaan itu seharusnya harus harus well prepare betul karena sudah kalau sudah direncanakan well planning secara nasional juga sama karena dinamisasi perubahan-perubahan itu maka akademik paper yang awal itu sudah tidak relevan sudah lintas tahun bikin akademik paper lagi ya ideanya ditolak saja karena itu apa ya konsepensi yang tidak sehat dan itu bisa diuji sebenarnya seringkali kita juga mengabekan partisipasi partisipasi masyarakat itu dalam proses penyusunan perda itu hanya sekedar legitimasi jadi orang-orang yang memang tidak berhubungan contoh sederhana mengatur tentang bagaimana mekanisme pertanian gitu misalnya perlindungan untuk pembagian pupuk dan sebagainya tapi yang ada di situ mereka terserang mengatakan saya ini ketua kelompok TAMNI tapi saya tidak pernah bertani dan saya tidak punya sawah nah kondisi-kondisi ini kan seringkali kita hadapi jadi asal jalan asal gugur itu sudah seharusnya mulai diperbaiki dan kalau sudah ditetapkan ya itu berarti menjadi resiko bagi para pihak karena kondisinya tidak siap padahal di dalam perdomanya produk hukum ini harus fit to purpose jadi fit for purpose jadi dengan tujuannya jelas bahkan ini seringkali yang diskusi kalau dengan Pak Agus Kram itu saya tanya juga purpose di fit the law itu itu yang belum pernah muncul di kita bahwa tujuan itu kalau sudah tercapai tanpa harus adanya produk-produk bisa dengan kebijakan seperti tadi policy brief kemudian para pengambil kebijakan sudah bisa bertambah informasi dan knowledge-nya saya kira tidak perlu lagi menggunakan seperti produk hukum tapi memang ini menjadi indikator kinerja seringkali legislatif kalau tidak ada produk hukumnya setahun sekian kok kayaknya enggak kerja ini menjadi pertanyaan bersama perlu kita evaluasi apakah kinerja legislatif itu adalah jumlah perjaya yang dihasilkan kalau itu tentunya ya pasti selama sekian tahun menjabat ya hanya jumlah itu yang menjadi ukuran keberhasilan perkara isinya secara materialnya seperti apa itu diabehkan nah ini yang yang perlu betul mulai di intervensi dan saya kira ada aktivitas-aktivitas lain yang bisa dialihkan selain untuk membuat produk hukum jika itu ternyata memang tidak diperlukan kalau bisa memang omnibus perda itu perlu jadi tidak di level nasional di daerah jadi dia bisa memakan perda yang lain misalnya begini membuat satu perda tapi mematikan empat perda yang lain atau satu lahir lima mati itu penting jadi ada evaluasi dan itu saya yakin perlu nasikan akademik karena tidak bisa untuk lahir satu perda mematikan empat perda atau tiga perda mungkin di awal bisa satu banding tiga satu banding empat nanti meningkat lagi bisa jadi satu banding lima itu akan jauh lebih efektif efektif artinya ketika dia ditetapkan implementasinya akan akan lebih baik mengukur juga akan lebih baik maka kan Bu Triuni mohon maaf kalau ada yang kurang saya kembalikan Bu moderator mungkin ada yang mau bertanya baik nasihat yang mau tanya karena masih ada waktu sekitar 10 menit kalau tidak mungkin saya hanya akan bertanya pada Pak Nur tiga landasan tadi sebetulnya Pak filosofi sosiologi dan juridis paling berat di sektor mana Pak karena kalau saya melihat sosiologi kadang memang diambilkan tetapi kalau kita tidak dalam juridisnya juga tidak dilihat juga akan menjadi masalah Bapak ini sebagian bagaimana kita memproposisi atau posisi masing-masing landasan itu kita memandangnya seperti apa begitu Pak ini saya yang tanya Muda Bapak iya gak apa-apa mohon maaf ini juga sebatas pengalaman dan pemahaman saya karena sebenarnya tiga aspek itu dimulainya sejak naskah akademik jadi kalau di NA itu baik undang-undang maupun perda ada empat landasan filosofis sosiologis juridisian dan kita itu seringkali untuk filosofis itu MM mutatis mutandis kita pernah lihat NA dimana kita copy paste ya sudah artinya sesuai dengan Pancasila dan seterusnya dan apa undang-undang dasar dan seterusnya tapi sebenarnya kesesuaian itu ada dimana itu juga tidak tidak hal yang yang sederhana ya tidak asal copy paste harus betul-betul dikaji kita juga perlu mempelajari falsafah negara kita jadi secara filosofis contoh sederhana kita seringkali melihat banyak orang itu berburu mohon maaf anak-anak muda sekarang itu bawa senjata bedil ya atau apa itu ya atau pelintengan permainan itu untuk memburu memburu burung yang sekarang kita sudah jarang sekali bisa menikmati suara burung dimanapun apalagi di pulau jawa di pinggiran hutan sebenarnya ini kan tidak hanya secara sosiologis karena kalau bicara sosiologis mengburung itu bukan manusia tapi dia bagian dari ekologis nah ini harus dikaitkan dengan filosofi kita sebagai manusia itu posisinya ada dimana nah kondisi itu yang tidak pernah hingga ketika dicari pernah juga diskusi dengan beberapa anggota DPRD itu nah itu dasarnya apa nanti gak boleh melintang melintang itu apa ya ketapel ketapel kalau lalu itu dasarnya apa sehingga aspek juridis itu menjadi hal hal yang apa hal yang baku nah kalau seperti itu kan positifistik berpikirnya kita harus mencari ada gak dasarnya padahal disitu ada terobosan 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 itu selama dalam ranah filosofis dia memang ada keterkaitan itu yang kedua terobosan hukum itu itu perlu dianalisis yang sangat kuat dari aspek sosiologis jadi kalau di dalam penyusunan produk hukum biasanya aspek itu masuk di dalam menimbang menimbang itu filosofi sosiologis juridisnya masuk baru setelah itu mengingat mengingat itu baru juridisnya tapi sebenarnya di dalam menimbang itu yang sangat penting itu seringkali dalam produk hukum khususnya perdagai itu asal menulis jadi apa sih sebenarnya dasar dari pembuatan ada yang menarik lagi contoh perdagai kaki lima bagaimana kalau kita seringkali ditanya teman-teman Satpol BP itu tugasnya apa penegak perga oke perga apa yang ditegakkan ternyata Satpol BP itu yang diketahui hanya perdat perdat ketertiban umum tapi dia mengklaim bahwa dan memang undang-undang beratikan menyebutkan penegak perdagai produk perdagai sekian ratus misalnya kota Semarang aja produk perdagai sekian ratus tapi coba Satpol BP ditanya paham gak ada berapa jumlah perdagai tidak pernah nah ini kondisi 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 umum yang ini kita maklum itu jadi alah bisa karena biasa jadi sesuatu yang sebenarnya sudah sangat salah kapal efektif hukum itu tidak kalau dilihat itu mungkin semakin mengamati kita semakin pusing banyak aturan yang dibuat tapi justru pembuatannya itu sebenarnya dia sudah melanggar kaedah-kaedah dalam penyusunannya ya ini mungkin perlu pembahasan yang lebih panjang dan contoh sederhana sebenarnya kita itu fine-fine aja dalam kondisi seperti ini mungkin Bu Dia Bu Triuni atau Bu Ola ketika duduk di tempat atau mungkin yang hadir di forum ini itu santai kita duduk di kursi masyarakat tapi karena pikiran kita saya harus membuat aturan maka saya tulis ini di ruangan saya yang sudah gak ada masalah dilarang kencing di sini mohon maaf ini agak agak tapi ketika orang nanti masuk ke ruangan saya mereka pasti berpikir dulu berarti ini Pak Nur ini kencing di kursi ini ya sebelumnya kok ada tulisan dilarang kencing di sini padahal sebelumnya gak apa-apa mungkin kalau di ruang kelas dilarang meludah di bangku itu udah sebenarnya cukup menjadi kode etik bersama coba kita kalau masuk di ruang kelas atau ruang rapat ada tulisan besar setiap kursi atau setiap bangku dilarang meludah di bangku orang yang masuk disini malah gak mau duduk oh berarti ini bangku ini habis diludahi semua ini ya nah ini logika memang logika yang tidak pernah dibangun di dalam proses berlegislasi sehingga target-target tadi itu membebani para konsultan salah satunya di dunia nah ini kita juga harus menyasar pada logical framework mereka bahwa produk hukum itu sebenarnya posisinya ada dimana ini kalau di common law itu kan common law sistem itu kan tidak sedetil itu tapi kalau ada hal-hal yang dirasakan mengganggu hak orang lain mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan kerugian itu baru dicari oh ternyata memang sistem juri itu agak berbeda tetapi sebenarnya di kita itu apalagi undib ini pelopornya hanya petua-petua beliau tidak diimplementasikan oleh murid-muridnya itu Bu Sri dan Bu Dia sehingga hukum itu dianggap sebagai ya memang ada teori hukum otonom tapi hukum itu dianggap sebagai sesuatu makhluk sendiri yang dia apa yang harus orang kalau berhadapan itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman maka kan guyo nanya silahkan anda jadi pejabat tapi jauhi jauhi apa jauhi kakak-kakaknya jauhi KPK jauhi Kapolres jauhi Kajari jauhi itu kan jadi jadi ada gium yang sebenarnya tidak nyaman juga padahal hukum itu kan untuk melindungi membuat kita nyaman membuat kita tertib kita kalau ada konflik mudah dan cepat diselesaikan ada perlindungan dan seterusnya kurang lebihnya maka akan begitu Bu ini sama Bu Diyah ini memang sangat menarik dua materi pemakalah tiga ini kami kita tuh akan berbicara dari aspek hukum antara dasen dan dasolen ini masih kadang ada kontradisi ya Pak Boleh ya kalau saya mengatakan seperti itu memang faktanya memang harus seperti itu yang satu berbicara regulasi yang satu berbicara fakta empirisnya ya Pak Boleh saya mengatakan itu Pak Boleh dan saya memang dimasap yang tidak positifisik ya kita responsif saja responsif dan progresif dan seperti ilmu sosial ya seperti ilmu sosial yang lain jadi beruntungnya saya bertemu dengan Bu Ola dengan beliau-beliau yang ada di public policy ini memperkuat bahwa purpose defeat the law itu memang harus di Indonesia baik terakhir Bu Sebelum ditutup ini mungkin ya karena ini mungkin Pak Serta ya bengong karena kan banyak yang tidak paham tentang negastrating ini saya mohon ini saja pencerahan Pak mungkin terakhir untuk yang dari saya jadi bagaimana karena banyak orang menganggap dirinya seorang lagu drafter tapi dia itu tidak pernah ikut pelatihan tidak punya sertifikat bagaimana kita menjadi seorang legal drafter yang baik karena itu kalau kita ikut saya dulu waktu itu ikut di kemenhun habam aja itu bayarnya 4 juta pelatihan itu Pak sekarang itu banyak orang mengaku dirinya seorang legal drafter tapi ditanya mana sertifikatnya tidak punya bagaimana pendapat Pak Nur kemudian nanti yang Bu Olang mohon pencerahan juga Bu Olang bagaimana untuk kita bisa menjadi seorang lulusan atlas publik ya mahasiswa kami nanti hingga dia punya bekal yang cukup apakah nanti perlu kita adakan bertahap untuk mereka-mereka menusun waktu Pak Polisi itu kan tidak bisa 1 jam 2 jam ya Bu jadi butuh mohon pencerahannya Bu Olang atau kembalikan di MAP itu di tempatnya Pak Nur itu apa namanya menyelenggarakan workshop pelatihan Polisi beri biasanya kita 2 hari ya Mas Nur ya saya pertama itu kita kasih saya tadi ngasih ini lokol kebrif nanti Mas Nur Hadi masuk bagaimana menuju yang tepat untuk diangkat kemudian nanti kita berlangsung pakai apa tempatnya kemudian 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 apa tenaga grafik desainer kita desain teman-teman berpresentasi jadi ulangnya bawa itu yang sudah kita lakukan seperti itu kalau memang kalau dia memang jadi 2 hari ya karena ngasah sibuk ya ngasah untuk apa namanya sampai kita nanti undang diantara selesai dan maksud hari itu ada misalnya beberapa kolega lain untuk memberi itu benar atau enggak begitu sibuk tapi pulangnya sudah bawa satu policy brief made in itu yang apa namanya membuat mereka oh saya bisa ya ternyata bikin begini gitu itu ada sertifikatnya ya bu ada kalau itu sih ada kerjasama ya dan itu bisa customize kalau biasanya 10 atau 15 orang nanti bisa kita hadirkan satu tim saya mengindili kalau bu ola menyampaikan itu nanti ini masa pandemi gimana pak daring bisa daring kami selenggarakan juga daring siap jadi kebetulan kami yang bertanggung jawab di klub mandiri dan memang luar biasa bu ola ini mampu membrainwash para peserta sehingga dalam hitungan dua hari itu mereka bahkan kaget dengan produk mereka gitu ternyata dua hari sambil santai sambil diskusi itu bisa jadi terkait dengan pertanyaan tadi bu sebenarnya legal drafter yang baik itu seperti apa yang pertama itu berbasis kompetensi yang kedua dibalik kompetensi itu memang ada passion sebenarnya setiap sarjana hukum atau sarjana yang lain atau mungkin tidak sarjana pun selama dia memiliki keahlian itu sebenarnya tidak masalah tapi ketika sudah masuk ranah proses legislatif drafting yang disitu ada tahapan-tahapannya memang akan lebih mudah lebih cepat melakukan harmonisasi dan sinkronisasi itu jika yang menyusun itu memang legal drafter jadi contoh berapa berapa sih jarak ketika menulis judul perada saja yang paling sering ini kan karena jumlah komunitasnya banyak ya daerah ada 500 provinsi kabupaten kota dengan rahmat Tuhan yang maha esa kemudian dengan memutuskan itu jaraknya berapa kalau legal drafter yang sudah punya ilmunya itu akan cepat mudah sekali ini bukan masalah desain dan seterusnya tapi kalau yang menyusun bukan legal drafter dan ahli hukum yang membaca ini juga akan kelihatan bagaimana kelemahan-kelemahannya apakah dia harus certified tidak contoh orang kepala biru hukum belum tentu dia certified legal drafter tapi karena pengalaman jadi staff dia mengiringi bahkan sampai di sidang-sidang di DPRD kalau yang di biru-biru hukum yang ada di kementerian itu sampai RDP dengan DPR RI dan seterusnya memiliki kemampuan itu saya kira tidak masalah tapi memang ada rasio yang harus dipenuhi di Indonesia terkait dengan jumlah produk hukum dengan jabatan fungsionalnya dan ini permasaan lain dengan analisis kepegal ya jadi ini sekarang ini kan mulai pemangkasan struktural dan seterusnya nah legal drafter ini pun mohon maaf kalau kita melihat produk hukum tadi undang-undang SPPN 25 2004 dan undang-undang pemerintahan daerah 32 2004 itu kan hanya selisih 7 7 7 nomor tetapi ternyata untuk mengatur RPJMD berbeda ini ada masalah di legal drafternya atau masalah di legislatornya ketika membahas itu beda ruang beda ruang tapi saya kira ketika dia diparipurnakan seharusnya ini ketemu maka di law making proses ini memang sangat perlu dibutuhkan orang-orang yang menguasai itu contoh sederhana begini Bu sekarang ini di proses pindahnya juga sama dan ini sudah melakukan upgrading kepolisian itu rata-rata banyak yang penyidiknya itu tidak sarjana hukum tapi ketika sudah masuk di kejaksaan disitu ketemu sarjana hukum masuk di pengadilan sarjana hukum lawyernya sarjana hukum tapi bagaimana mungkin seorang penyidik yang tidak sarjana hukum bisa membuat analisis atau menterjemahkan unsur-unsur suatu pasal guna mewujudkan penegakan hukum ini kelihatannya sama mengartikannya itu sama tetapi sebenarnya kalau memang dia ahli itu akan sangat mudah menemukan akan beda sekali jadi load pekerjaan kemudian jumlah orang maka akan terjadi pelambatan kekisruan itu mungkin karena menumpuk disitu belum ahli sudah dipindah maka memang perlu ada profesi-profesi legal drafter ini yang memiliki jenjang karir yang baik dan ini belum pernah ada memang di daerah sehingga tadi ada tiga ribu sekian yang harus diselaraskan waktu Pak Cahya jadi mendagri ini PR PR besar dan kami yakin Bu Triuni Bu Dia punya kolega yang banyak ini mungkin di putus Tuhan untuk memperbaiki kondisi itu begitu Ibu baik karena sesuai dengan schedule kita akan ditutup pada jam 11.50 dan ini sekali lagi saya sangat ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Doktor Viveola Kusuma Sari maaf kadang-kadang bacanya saya keliru Ibu Ola Bapak Doktor Nurhadi Susanto SHM dan Ibu Triuni Doktor Triuni Ningseh MSI terima kasih sekali atas pemberian materi pada siang pagi sampai siang hari ini sehingga kami menjadi tambah ilmu dengan narasumber yang benar-benar expert pada bidangnya dan sudah tidak asing lagi bagi kami sehingga kami banyak menerima tambahan ilmu yang insyaallah bermanfaat terima kasih baik baik sekali lagi saya atas nama panitia ini ngerangke panitia dan moderator Bapak dan Ibu akan saya akhiri acara webinar kita tentang legal draft dan policy ini mudah-mudahan sekali lagi semua ini membawa manfaat bagi kita semua dan bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa tentu saja karena tujuan kita semua tadi adalah tujuan pembuatan regulasi dan sebagainya adalah mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat begitu Bapak dan Ibu baik saya akhiri sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam terima kasih banyak terima kasih selalu ya selamat menikmati Pak Norit Pak Norit selamat menikmati terima kasih